Bagaimana pembantaian Dewa Perang bisa begitu menakutkan? Serangga surgawi berjuang sekuat tenaga, pekikannya yang tajam terdengar di telinga semua orang. Suaranya dipenuhi ketakutan, dan semakin ia meronta, semakin erat cahaya dari rune yang keluar dari enam belas loh batu. Itu tergantung siapa yang memilikinya. Itu sangat kuat karena ada di tanganku. Yang Yi turun dari langit seperti tuan yang tiada taranya. Tatapannya sedingin pisau saat dia menginjakan kaki kanannya pada prasasti batu. Tanda di permukaan prasasti batu bersinar terang, dan cacing surgawi itu mengerut dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Zua Wen tercengang saat melihat pemandangan ini. Pembantaian Dewa Perang bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan di tangan Yang Yi. Selain itu, Zua Wen menemukan bahwa pembantaian Dewa Perang yang dilakukan Yang Yi bahkan lebih mengerikan daripada yang dilakukan Bifang. Sangat kuat, Los bergumam dengan suara rendah. Hanya Jian Mu, yang berdiri tidak jauh dari Zua Wen, yang tetap tanpa ekspresi. Bahkan tatapannya tidak berfluktuasi. Yang Yi membentuk segel yang rumit dan misterius dengan tangannya. Kemudian, 16 loh batu yang tersusun rapi itu membengkak puluhan kali lipat ukurannya. Mereka menumpuk satu sama lain dan membentuk peti batu yang lebarnya 100 ribu kaki. Yang Yi melompat ke peti batu dan menempelkan telapak tangan kanannya ke permukaan peti batu. Kekuatan yang sangat besar dan kuat menyebar, dan peti batu besar itu mulai menyusut terus-menerus. Akhirnya, ia menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di telapak tangan Yang Yi. Suara mendesing. Setelah melakukan semua ini, Yang Yi menguap malas dan melompat ke depan Zua Wen dan yang lainnya. Cacing surgawi ditangani begitu saja. Zua Wen bertanya dengan tidak percaya. Yang Yi berkata dengan malas, ini belum sepenuhnya ditangani. Kemampuan regeneratif benda ini terlalu kuat. Tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Ia hanya dapat disegel. Mendengar ini, pandangan Zua Wen tertuju pada telapak tangan Yang Yi. Dia tahu bahwa cacing surgawi yang sangat sombong itu disegel di dalam peti mati batu. Yang lebih mengejutkannya adalah pembantaian dewa perang benar-benar berubah menjadi peti mati batu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Zua Wen, katalog battle god ini memiliki serangga surgawi yang tersegel di dalamnya, jadi aku khawatir aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kompensasi dengan artefak suci dengan nilai yang sama. Yang Yi tiba-tiba berkata pada Zua Wen. Harta karun suci. Harta karun suci tingkat berapa? Zua Wen bertanya dengan heran. Yang Yi di depannya terlalu misterius. Setelah pertempuran dengan serangga surgawi, dia tahu bahwa identitas Yang Yi jelas tidak sederhana. Seharusnya tidak aneh kalau dia memiliki harta karun suci. Yang Yi tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan Ubin seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Zua Wen. Melihat Ubin di tangannya, pembulu darah di dahi Zua Wen menonjol. Ubin biasa ini sebenarnya adalah harta suci. Apakah mereka bercanda? Memikirkan hal ini, Zua Wen hampir menjadi marah ketika Yang Yi perlahan berkata, Ubin ini telah ada di tempat pengasingan Saint 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 yang menentang surga selama puluhan ribu tahun. Ubin ini diisi dengan esensi Saint Saint, dan kekuatannya sangat luar biasa. Artefak suci dari Saint 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 yang menentang surga. Zua Wen tercengang, terkejut dan gembira. Dia mendesak kekuatan suci miliknya dan menuangkannya ke dalam Ubin. Tiba-tiba, inskripsi Saint Saint yang tak terhitung jumlahnya di permukaan Ubin saling terkait, dan kekuatan Saint Saint yang sangat besar melonjak ke langit. Surga ketenangan ke-9 hampir tertembus oleh kekuatan suci ini, dan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, cerah dan indah. Di tengah hujan emas yang tak ada habisnya, sesosok hantu yang agung dan menakutkan keluar. Hantu ini memiliki tingkah laku yang abadi, tetapi fitur wajahnya kabur. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan tidak bergerak seperti gunung, namun memiliki aura menakutkan yang menghalangi dunia. Begitu hantu ini muncul, banyak sekali makhluk di alam ketenangan ke-9 yang berlutut di tanah. Kekuatan Saint 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 yang menentang surga bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan Zua Wen merasakan tekanan yang mengerikan saat hantu ini muncul. Lututnya sedikit tertekuk, dan ada rasa logam di tenggorokannya. Mengerikan sekali, inilah kekuatan tahap malaikat penentang surga, begitu kuat. Kekuatan cacing surgawi sudah cukup menakutkan, tetapi sosok agung yang keluar dari ubin jauh lebih menakutkan daripada cacing surgawi. Zua Wen tahu bahwa ini adalah kekuatan tahap malaikat yang menentang surga, yang jauh lebih menakutkan daripada tahap malaikat langit. Namun, yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah Yang Yi mampu mengeluarkan ubin ini. Yang Yi hanyalah murid tertua dari Institut Dewa Baik, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan artefak suci yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan saat dia menekan cacing surgawi benar-benar menggemparkan dunia. Ubin ini seharusnya cukup untuk ditukar dengan atlas Dewa Perangmu, kan? Yang Yi berkata sambil tersenyum. Ya, itu sudah cukup. Zua Wen mengangguk sedikit, tapi ragu-ragu. Haha, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan di hatimu. Duduklah di platform persegi dulu, dan aku akan menjelaskannya perlahan kepadamu, kata Yang Yi sambil tersenyum. Baiklah. Maka, mereka berempat kembali ke tempat duduk mereka di platform persegi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Netherworld ke-9 menghela nafas lega ketika mereka menemukan bahwa cacing surgawi telah ditekan. Nama Zua Wen dan Yang Yi menyebar seperti api ke lingkungan sekitar. Banyak makhluk di alam Netherworld ke-9 bahkan memuja Zua Wen dan Yang Yi sebagai penyelamat mereka. Tentu saja, semua ini terjadi di masa depan. Siapa kamu sebenarnya? Begitu dia duduk, Zua Wen langsung menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di hatinya. Apakah kamu tidak punya tebakan? Yang Yi tersenyum tipis dan dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekosongan di samping sandaran tangannya, seperti jaring laba-laba. Sejauh yang saya tahu, di Institut Dewa Baik, pernah ada seorang senior yang memahami kitab suci surgawi kekosongan dan menguasai hukum kekosongan. Zua Wen menatap Yang Yi dan berkata-kata demi kata, dan nama senior ini adalah Yuan Shi. Bibir Yang Yi membentuk senyuman, dan senyumannya seperti seratus bunga yang mekar. Pada akhirnya, dia menengada ke langit dan tertawa keras, tawanya semakin tak terkendali. Apa yang Anda tertawakan? Zua Wen sedikit mengernyit dan bertanya. Yang Yi adalah aku, dan Yuan Shi juga adalah aku. Yang Yi berhenti tertawa dan berkata dengan tidak terduga. Dulu, Yuan Shi adalah kamu, dan sekarang Yang Yi juga kamu. Lalu siapa kamu? Zua Wen merasa kata-kata Yang Yi aneh dan mau tidak mau bertanya. Saat itu, aku masuk ke Institut Dewa Murni dengan identitas Yuan Shi. Tujuanku adalah memahami kitab suci surgawi kekosongan. Belakangan, aku berhasil memahami hukum kekosongan, jadi aku keluar. Yang Yi tersenyum dan melanjutkan, 20 tahun yang lalu, saya masuk ke Institut Dewa baik lagi. Kali ini, identitas saya adalah Yang Yi. Kali ini, saya datang dengan sebuah misi. Misi apa? Zua Wen bertanya. Singkirkan avatar cacing surgawi. Ini misiku sebagai Yang Yi, kata Yang Yi acuh-ta'acuh. Mendengar itu, kerutan Zua Wen semakin dalam. Dia menyadari bahwa perkataan Yang Yi tidak mencapai poin utama, dan dia bahkan sedikit bingung. Dengan kata lain, Yang Yi dan Yuan Shi sama-sama kamu, tapi mereka adalah nama samaranmu. Dan misi anda adalah menghilangkan avatar cacing surgawi. Lalu kamu juga dari kuil primal chaos. Tatapan Zua Wen mengeras. Tanpa diduga, Yang Yi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya bukan anggota kuil primal chaos. Jika ya, menurut anda apakah saya akan membantu anda mengirim caorong, sampah itu, ke Tianggu? Namun, mengambil avatar cacing surgawi memang dipercayakan kepadaku oleh orang besar dari kuil primal chaos. Aku tidak tahu dari mana sampah caorong itu mendapat beritanya, tapi dia datang murni untuk mencuri pujian. Pada titik ini, bibir Yang Yi membentuk senyuman dingin. Jelas sekali, orang ini datang dengan tujuan menipu caorong. Namun, jika dipikir-pikir, Yang Yi datang ke Tanah Timur 20 tahun yang lalu untuk mengambil cacing surgawi. Sekarang caorong telah datang, dia ingin mencuri sasarannya. Akan aneh jika Yang Yi senang. Juga, kuil primal chaos bukan satu-satunya kekuatan besar di Tanah Tengah. Hanya saja kuil primal chaos adalah yang tertua di antara kekuatan besar di Tanah Tengah. Sekarang, ada banyak kekuatan baru di Tanah Tengah yang tidak jauh lebih lemah dari kuil primal chaos. Misalnya, sembilan klan jimat suci adalah kekuatan besar yang setingkat dengan kuil primal chaos. Selain itu, ada empat kekuatan medan perang utama yang tidak jauh lebih lemah, kata Yang Yi dengan malas. Sembilan klan jimat suci. Zuawan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka sembilan klan jimat suci ada di Tanah Tengah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sembilan klan jimat suci, dari namanya saja, dia tahu bahwa sembilan klan jimat suci adalah kekuatan kuat yang mewarisi sembilan klan jimat suci. He he, saat kamu menyempurnakan jimat suci api es di Istana Kutub Ganda Es dan Api, kamu seharusnya bertemu dengan orang itu, bukan? Anda beruntung dia tidak berhasil mengambil alih tubuh Anda. Pada akhirnya, Anda berhasil menyempurnakan asal jimat suci api es. Kata-kata Yang Yi yang tiba-tiba membuat jantung Zuawan berdebar kencang. Dia menatap Yang Yi dengan tajam. Dia tidak tahu mengapa Yang Yi tahu bahwa dia telah mengambil jimat suci api es dan bahwa ada jiwa baru lahir yang kuat di asal jimat suci yang ingin mengambil alih tubuhnya. Jangan terlalu waspada, aku tidak bermaksud jahat padamu. Saat itu, aku mengekstrak semua sisa energi es dan api di Istana Kutub Ganda Es dan Api dan memindahkannya kepadamu. Apakah kamu lupa? Yang Yi berkata sambil tersenyum. Kamu adalah pria misterius saat itu. Zuawan tercengang. Lalu, dia tiba-tiba mengerti. Meskipun dia tidak melihat tubuh asli pria misterius itu, dia tahu bahwa dia telah menguasai hukum kehampaan. Yang Yi juga menguasai hukum kekosongan. Oleh karena itu, ketika keduanya digabungkan, terlihat jelas bahwa pria misterius itu adalah Yang Yi. Reaksimu cukup cepat. Kamu berhutang banyak padaku. Wajar jika kamu mengembalikan katalog dewa perang kepadaku. Yang Yi tersenyum dan melanjutkan, jiwa baru lahir malang yang bergabung dengan asal jimat suci api es adalah murid inti klan es dan api, salah satu dari sembilan klan jimat suci. Orang ini terobsesi dengan jimat suci api es. Dia mencuri jimat suci api es dari klannya dan melarikan diri. Namun, jimat suci api es adalah harta inti klan es dan api. Tidak lama setelah orang ini mencurinya, dia dikejar oleh beberapa biksu surgawi dari klan es dan api. Bahkan seorang biksu surgawi tua dari klan es dan api-klan api menggunakan cara yang luar biasa untuk menangkap sebagian besar asal mula jimat suci api es. 1512. Zuawan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa penggara panggung jiwa yang baru lahir di istana polaritas ganda es dan api tingkat ke-18 adalah murid inti klan es dan api, salah satu dari sembilan klan jimat suci di wilayah tengah. Dia juga tidak menyangka bahwa murid klan es dan api akan begitu terobsesi untuk mencuri jimat suci es dan api. Selain itu, dari kata-kata yang yi, Zuawan tahu bahwa klan es dan api memiliki monster tua petapa surgawi yang menakutkan. Monster tua Celestial Sage adalah eksistensi legendaris di wilayah timur, yang bahkan tidak memiliki Sky Sane Stage Sane. Itu adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Karena klan es dan api memiliki monster tua Sage Surgawi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa delapan klan Saint Talisman besar lainnya, empat medan perang utama, dan kuil Chautic Divine yang terkenal juga akan memiliki keberadaan yang begitu menakutkan. Jimat suci es dan api istana polaritas ganda es dan api juga tidak lengkap. Zuawan bertanya dengan ekspresi jelek. Zuawan tidak menyangka bahwa jimat suci es dan api yang dengan susah payah diatemukan juga tidak lengkap. Selain itu, dari kata-kata yang yi, sebagian besar asal jimat suci es dan api telah ditangkap oleh monster tua petapa surgawi di klan es dan api. Dengan kata lain, jimat suci es dan api di tangannya hanyalah sebagian kecil. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan jimat suci angin dan guntur pada dirinya. Dia telah memperoleh jimat suci angin dan guntur dari rumah gua kuno, dan jimat suci angin dan guntur juga merupakan bagian dari jimat suci angin dan guntur. Mungkinkah jimat suci angin dan guntur ada di jimat suci angin dan guntur di wilayah tengah? Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan tentang jimat suci angin dan guntur, dia tidak bertanya pada yang yi. Yang yi sudah tahu bahwa dia memiliki jimat suci es dan api. Jika dia mengungkapkan jimat suci angin dan guntur, yang yi mungkin tergoda. Tentu saja itu belum lengkap. Jika orang itu bisa mengeluarkan jimat suci es dan api yang lengkap, dia tidak akan menjadi roh jimat. Yang yi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sebagian besar simbol suci api es masih ada di keluarga Icevire. Namun, jika kamu pergi ke benua tengah, kamu sebaiknya berhati-hati terhadap klan api es. Pencurian jimat suci api es adalah masalah yang sangat memalukan bagi klan itu. Dan selama bertahun-tahun, mereka telah mencari bagian yang dicuri dari simbol suci api es. Kecuali itu benar-benar diperlukan, menurutku yang terbaik adalah jika kamu menggunakan kekuatan simbol suci api es dengan hati-hati di dataran tengah. Zuawan menganggup dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia belum pernah melihat klan Icevire sebelumnya, dia tahu bahwa mereka bukanlah kekuatan yang mampu dia sakiti. Itu benar, kakak senior Yang yi, aku melihatmu memberiku panduan penggunaan dasar jimat suci. Mungkinkah kamu juga membawa jimat suci? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang yi tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Zuawan. Ketika Yang yi melihat sikap Yang yi, dia tahu bahwa Yang yi tidak ingin mengungkapkan masalah ini. Bagaimanapun, masalah ini dianggap masalah pribadi. Zuawan, aku sudah memberitahumu apa yang perlu kukatakan padamu. Aku akan segera meninggalkan negeri timur. Aku harap kamu tidak memberitahu Yang yi dan orang-orang tua lainnya tentang aku. Kalau tidak, itu akan membuatku bingung. Sakit kepala, Yang yi tiba-tiba berkata. Zuawan menganggup dan berkata, kakak senior Yang yi, jangan khawatir. Saya tidak akan bergosip tentang masalah ini. Itu bagus. Akhirnya, Jianmu ingin mengatakan sesuatu. Kalian berdua bisa ngobrol. Kata Yang yi dan mundur ke samping. Jianmu, yang berdiri di belakangnya seperti pedang Yang gigih, maju selangkah dan berdiri di depan Zuawan. Dia menatap Zuawan beberapa saat dengan tatapan kejam, lalu berkata, pergi ke sekte surga terbakar dan bawa Chengsue kembali. Aku akan menunggumu di dataran tengah. Zuawan terkejut, lalu tersenyum. Meskipun kata-kata Jianmu dingin dan bahkan sedikit tidak sopan, dia bisa merasakan kepedulian Jianmu terhadapmu Chengsue. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membawanya kembali. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Tatapannya menembus sembilan surga neder dan melihat ke arah hutan belantara selatan. Matanya dipenuhi tekat. Pengaruh Ryuka telah berkembang, dan kekuatannya bahkan melampaui Aola Naga Biru. Kekuatan sekte surga terbakar tidak lebih besar dari Aola Naga Biru. Yang paling penting adalah budidaya Zhou Tianzong cukup tinggi. Dia sudah menjadi orang suci yang kuat di alam suci yang langit. Ku harap begitu. Jika kamu tidak dapat membawa Chengsue kembali, aku, Jianmu, akan menemukanmu bahkan jika kamu harus pergi ke ujung bumi. Jika Chengsue terluka karena kamu, aku akan memotongmu turun dimanapun kamu berada. Setelah mengatakan ini, Jianmu perlahan mundur ke belakang Yang Yi, tidak lagi melihat ke arah Zuawan. Junior magang saudara Zuawan, aku yakin kita akan bertemu lagi di Central Plains. Yang Yi tertawa panjang. Dengan lambayan lengan bajunya, ruang di depannya hancur. Setelah itu, Yang Yi membawa serta Jianmu dan melangkah ke terowongan luar angkasa. Sosoknya dengan cepat menghilang. Emosi Jianmu masih sangat buruk. Melihat keduanya menghilang, Zuawan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Jianmu tidak memberinya wajah apapun, dia tahu bahwa Jianmu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Jianmu bahkan melepaskan kesempatannya untuk menjadi orang suci dan memberikan pola emasnya kepada Zuawan, sehingga Xiao Hei berhasil bertransformasi. Yang Yi ini sangat kuat. Saya khawatir dia adalah seorang murid atau pakar kekuatan besar di dataran tengah. Xiao Hei berubah kembali menjadi wujud anjing Xiao Hei dan berjongkok di bahu Zuawan. Mata Xiao Hei berputar-putar. Ya, Yang Yi dan Yuan Zi adalah nama samarannya. Saya benar-benar tidak tahu identitas aslinya. Zuawan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Karena Yang Yi tidak mau mengungkapkan asal-usulnya, dia tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya. Saat kamu sampai di dataran tengah, kamu pasti akan bertemu dengannya lagi. Saat itu, kamu akan mengetahui identitas aslinya, kata Xiao Hei dengan malas. Zuawan sedikit mengangguk. Selama dia terus bergerak maju dan mendaki puncak ilmu bela diri, semua misteri pada akhirnya akan muncul. Mari kita panggil Marsial Granduncel Yan Ji dan yang lainnya terlebih dahulu. Dengan itu, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan pintu Aula Azure Dragon terbuka lagi. Enam sosok bergegas keluar. Kenam sosok ini secara alami adalah Yan Ji, Jiang Suan, Wen Bi, dan tiga orang suci iblis yang dipimpin oleh Zhao Jun. Saat mereka berenam keluar, mata mereka bingung. Setelah Zuawan membawa mereka ke Azure Dragon Hall, dia segera memutuskan hubungan antara Azure Dragon Hall dan dunia luar. Oleh karena itu, mereka berenam tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Tentu saja, mereka berenam tidak tahu tentang Yang Yi. Zuawan, di mana cacing langit, Yan Ji melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah dibawa pergi, jawab Zuawan dengan ambigu. Diambil. Siapa? Mungkinkah itu Tuan Chaurong? Yan Ji bertanya dengan kaget. Zuawan menggosok hidungnya dan berkata tanpa tersipu, bisa dibilang begitu. Kemudian, bala bantuan dari Kuil Primal Chaos datang dan menyegel cacing langit dalam satu gerakan sebelum membawanya pergi. Jadi itu adalah orang-orang dari Kuil Primal Chaos. Pantas saja. Mendengar omong kosong Zuawan, Yan Ji dan yang lainnya mengangguk. Tentu saja, ketika Yan Ji dan yang lainnya kembali ke alam neder masing-masing, mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Bagaimanapun, masalah Yang Ji dan Zuawan yang bekerja sama untuk menyegel cacing langit sudah diketahui semua orang di alam sembilan neder. Karena masalah cacing langit sudah selesai, aku akan kembali ke dunia iblis neder untuk membereskannya. Mendengar bahwa cacing langit telah tersegel seluruhnya, mata Zhao Jun tampak acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Zuawan dan Yan Ji dan meninggalkan sembilan neder surga. Zuawan, apa rencanamu selanjutnya? Pada saat ini, wajah Yan Ji juga menjadi rileks saat dia bertanya pada Zuawan. Tenangkan Ryuka. Di masa depan, tidak akan ada balai naga biru di alam naga neder, hanya Ryuka, kata Zuawan acuh tak acuh. Mata Yan Ji menjadi dingin. Sebelumnya, Zuawan telah memanggil hampir 10 ribu murid Ryuka, termasuk banyak orang suci dan setengah orang suci. Dalam sekejap, mereka telah membobol markas Blue Dragon Hall dan memusnahkan Blue Dragon Hall. Kemungkinan besar, Aula naga biru kini menjadi tumpukan reruntuhan. Penguasa alam sembilan neder berakhir dalam kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan. Alam neder malam dan alam bela diri telah runtuh dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang, hanya ada tujuh dunia kecil alam neder yang tersisa di alam sembilan neder, kata Zuawan sambil tersenyum. Apa, alam night neder dan alam martial neder telah dihancurkan? Mata Yan Ji dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbalik untuk melihat ke arah alam night neder dan alam martial neder. Memang yang tersisa hanyalah debu dan puing-puing. Tidak ada jejak dari dua dunia neder. Cacing surgawi memang sebuah bencana. Jika cacing surgawi terus menimbulkan kekacauan, saya khawatir alam sembilan neder akan tamat. Yan Ji menghela nafas. Pada saat yang sama, dia senang karena tidak ada yang terjadi pada dunia neder dalam bencana ini. Itu benar. Cacing surgawi adalah sebuah bencana. Zuawan juga menghela nafas dan berkata, kakek bela diri Yan Ji, aku akan membawa Ryuka ke alam naga neder terlebih dahulu. Di masa depan, alam naga neder akan menjadi markas Ryuka kita. En, teruskan. Jika Anda memerlukan bantuan, silakan datang ke alam neder ilahi untuk menemukan saya. Selama itu masih dalam kekuasaanku, institut ilahi pasti akan membantu, kata Yan Ji sambil tersenyum. Zuawan menangkupkan tangannya dan memanggil Aula Naga Biru ke dalam lengan bajunya. Dengan lompatan, dia mendarat di alam naga neder. Alam naga neder beberapa kali lebih besar dari alam neder ilahi. Meskipun banyak seniman bela diri Ryuka yang turun, mereka hanya mengincar Aula Naga Biru. Ryuka tidak sembarangan menghancurkan makhluk hidup lain di alam naga neder. Oleh karena itu, dunia naga neder tidak terlihat sepi seperti yang diperkirakan. Ketika Zuawan mendarat di alam naga neder, banyak makhluk hidup di dalamnya gemetar. Beberapa bahkan berlutut di tanah, tidak berani menatap Zuawan. Banyak makhluk hidup di alam naga neder telah melihat pertempuran di surga sembilan neder dengan jelas. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan pemuda yang tidak berbahaya di hadapan mereka ini. Bahkan hampir 10.000 seniman bela diri yang turun dikirim oleh pemuda ini dengan lambayan tangannya. Sejak saat itu, Aula Naga Biru telah rata dengan tanah dan menghilang. Zuawan tidak peduli dengan makhluk ketakutan di Dragon Washtelen. Dia terbang jauh dan mendarat di markas Azure Dragon Hall. Melihat reruntuhan di bawah, mata Zuawan menyipit. Pada saat ini, reruntuhan Aula Naga Biru berlumuran darah dan mayat. Semua murid Aula Naga Biru telah dibunuh oleh seniman bela diri Ryuka yang dikirim Zuawan. Suara mendesing Suara mendesing 1513 Masalah cacing surgawi telah terpecahkan. Master Aula dari Aula Naga Biru, Pantai Safir, telah mati, dan Aula Naga Biru telah dimusnahkan. Mulai sekarang, alam roh naga tidak akan menghormati Aula Naga Biru, hanya Ryuka. Jika ada orang yang tidak patuh, Aula Naga Biru akan menjadi peringatan. Zuawan mengebrak tanah dan menembak ke langit Dragon Washtelen. Menatap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Dragon Washtelen, suaranya menggelegar seperti guntur di telinga semua orang. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam roh naga saling memandang. Bahkan mereka yang telah lama berada di alam roh naga saling memandang. Kami bersedia menghormati Ryuka sebagai penguasa alam roh naga. Kehendak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba, berasal darinya. Ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan dari pasukan Ryuka dan reruntuhan Aula Naga Biru, hati semua orang gemetar saat mereka membungkuh. Bahkan Aula Naga Biru telah dimusnahkan oleh Ryuka, belum lagi mereka, yang lebih lemah dari Aula Naga Biru. Tingginya puluhan ribu kaki di langit, tatapan dingin Zuawan diam-diam mengamati sekeliling, sebelum menarik kembali pandangannya dan perlahan mendarat di sekelompok orang dari keluarga panjang. Zuawan, kamu berhasil. Kamu benar-benar mencabut Aula Naga Biru. Kamu adalah orang hebat Ryuka, dan juga dermawan terbesar Ryuka. Sebuah suara emosional terdengar, Zuo Xiangding memimpin Zuo Bei Tian, Zuo Ding Tian, dan anggota inti keluarga Zuo lainnya ke Zuo Wen. Mereka adalah pemimpin Ryuka saat ini. Zuo Xiangding sangat emosional sehingga dia memegang tangan Zuo Wen. Matanya yang lama berkaca-kaca, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Zuo Ding Tian, Zuo Bei Tian, dan para pemimpin lainnya begitu emosional hingga mereka gemetar. Mereka menatap Zuo Wen, tidak tahu harus berkata apa. Kakek, jangan lupa bahwa saya juga merupakan keturunan Ryuka. Sebagai anggota Ryuka, tentu saja saya memiliki tugas untuk membantu Ryuka bangkit, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Tuan Long Wen bijaksana. Tak terhitung banyaknya orang Ryuka di sekitarnya yang berlutut, dan suara mereka bergema di seluruh reruntuhan Aula Blue Dragon. Semua makhluk hidup di alam roh naga menatap Lord Ryuka, mereka semua memandangnya dengan kagum dan takut. Panjang Tian. Zuo Wen sedikit menganggup dan berkata dengan lembut. Long Tian keluar dari kerumunan dan berlutut di depan Zuo Wen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Long Wen, apakah Anda punya perintah untuk saya? Ambil dekrit kekaisaran ini dan kelilingi alam roh naga. Beritahu dunia bahwa alam roh naga telah berpindah tangan dan akan menghormati Ryuka. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Dengan itu, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan gulungan berwarna giyok dari cincin spiritualnya. Dia membukanya dan mengarahkan tangan kanannya ke udara. Kiabadinya memenuhi udara. Aura surgawi yang tidak dapat disembunyikan memenuhi langit di atas alam roh naga. Ketika kata, bunuh, muncul di baris terakhir gulungan itu, aura pembunuh berwarna merah darah melonjak. Aura pembunuh yang mengerikan. Banyak orang Ryuka yang berlutut dan gemetar. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Setelah bersentuhan dengan aura pembunuh ini, mereka dapat dengan jelas merasakan ketakutan akan pisau tajam di tenggorokan mereka. Suara mendesing. Gulungan itu tertutup, dan aura pembunuhnya menghilang. Benda itu melayang turun dari langit dan mendarat di tangan Long Tian. Wajah Long Tian serius, dan dia mencengkeram gulungan itu erat-erat. Dia berteriak dengan semangat, Terima kasih, Tuan Long Wen. Long Tian tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Long Tian berdiri dan berteriak kepada orang-orang Ryuka, sepuluh setengah sage, melangkah maju dan ikuti aku ke alam roh naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah dia mengatakan itu, sepuluh sosok dengan aura menakutkan keluar dari orang Ryuka. Mereka berkata serempak, kami bersedia mengikuti Lord Long Tian. Setelah Long Tian pergi bersama sepuluh setengah sage, Long Xiao Tian bergegas ke sisi Zua Wen dan berkata, Zua Wen, ketika orang-orang Ryuka menyerang aula naga biru, mereka membantai hampir semua murid aula naga biru. Namun, mereka menemukan bahwa aula blue dragon berbeda. Oh, ada dunia lain. Zua Wen tertegun dan menatap Long Xiao Tian dengan heran. Kamu akan tahu kapan kamu mengikutiku. Long Xiao Tian berkata dengan suara rendah, dan minat Zua Wen terguncang. Ekspresi serius Long Xiao Tian berarti dia pasti menemukan sesuatu yang penting. Zua Wen memberikan beberapa instruksi kepada Zuo Xiang Ding dan yang lainnya, dan kemudian mengatur agar orang Ryuka berurusan dengan balai naga biru. Setelah itu, dia mengikuti Long Xiao Tian. Zuo Xiang Ding dan yang lainnya penasaran, tetapi Zua Wen telah memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti. Bagaimanapun juga, ini adalah markas besar aula naga biru. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya yang mengintai di dalam. Orang terkuat di Ryuka adalah Zua Wen dan Long Xiao Tian. Tidak diragukan lagi itu adalah keputusan terbaik bagi mereka berdua untuk melakukan pengintaian. Aula naga biru terletak di tengah dunia naga akhirat. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat bahwa pusat dunia naga adalah sebuah cekungan. Bangunan besar berbentuk naga, yang tingginya puluhan ribu kaki, digantung di udara di atas cekungan oleh susunan yang kuat. Itu seperti naga sungguhan. Long Xiao Tian memimpin Zua Wen dari kepala naga ke tubuh naga, sampai ke ekor naga. Akhirnya, mereka melompat turun dari atas gedung dan mendarat di cekungan di bawah Aula Blue Dragon. Di tengah cekungan di bawah Aula Naga Biru, terdapat dunia yang berbeda. Sebelumnya, ketika para murid Ryuka sedang berburu seniman bela diri kuno di Aula Naga Biru, seorang anak kecil secara tidak sengaja menemukannya. Long Xiao Tian maju selangkah dan berjalan ke tengah baskom. Di tengahnya, ada pilar batu setinggi 20 kaki. Pilar batu itu tebalnya puluhan kaki, dan terdapat banyak pola di permukaannya. Kelihatannya sangat rumit dan misterius. Sebelumnya, saya menggunakan kehendak ilahi saya untuk menyelidiki area di bawah pilar batu. Saya menemukan bahwa ada ruang besar di bawah tanah. Namun, ada susunan yang sangat kuat di bawah pilar batu. Susunan ini sangat kuat dan kokoh, jadi saya tidak berani membukanya. Long Xiao Tian menunjuk ke pilar batu saat dia berbicara dengan Zhu Wen. Dia tahu bahwa Zhu Wen adalah seorang master arcana dan akan lebih mahir dalam formasi susunan daripada dirinya. Inilah mengapa dia tidak berani menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi susunan di bawah pilar batu. Zhu Wen perlahan berjalan ke depan pilar batu dan meletakkan tangan kanannya di atas pilar batu. Energi abadi yang sangat besar di Istana Niwan mengalir dari telapak tangannya dan mulai meresap ke dalam pilar batu. Sejak dia menerobos menjadi orang suci, energi asalnya telah sepenuhnya berubah menjadi energi suci. Ketika dia mencapai alam master arcana surgawi agung, energi spiritualnya juga telah sepenuhnya berubah menjadi energi abadi. Oleh karena itu, hanya ada dua jenis energi yang tersisa di tubuh Zhu Wen. Mereka adalah energi abadi dan energi suci. Setelah mengedarkan energi abadi di sekitar pilar batu, mata Zhu Wen menjadi serius. Dia berkata, memang ada formasi susunan di bawah pilar batu, dan formasi susunan ini tidak lemah. Arai ini disebut arai tujuh naga dari biduk. Susunan ini disusun oleh tujuh arai naga banjir ke arah tujuh bintang biduk. Ia memiliki kekuatan untuk menjebak naga dan mengunci langit. Ia memiliki serangan kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut. Ia juga memiliki pertahanan yang sekuat besi. Ini adalah formasi susunan yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Tujuh naga dari arai biduk. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Bisakah kamu mematahkannya dengan kekerasan? Long Xiao Tian bertanya dengan heran. Tentu saja kamu bisa mematahkannya dengan kekerasan. Namun, setelah susunan ini dipatahkan, tujuh susunan naga banjir akan menjadi bumerang. Kamu harus menanggung serangan seluruh susunan. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Aku bisa menghancurkannya, tapi itu akan memakan waktu. Mata Zhuawan serius. Lautan kesadarannya diwarisi dari Bifang, dan dia juga memiliki pengetahuan yang telah dikumpulkan Bifang selama bertahun-tahun. Dia secara alami mengenali tujuh naga dari arai biduk dan tahu cara memecahkannya. Ayah, bantu aku mengumpulkan obat spiritual dan bahan-bahan mengenai hal ini. Untuk memecahkan susunan ini, aku perlu menyiapkan kreking arai. Zhuawan menyerahkan selembar kertas kepada Long Xiao Tian dan berkata dengan serius. Long Xiao Tian mengambil kertas itu dan menemukan bahwa dia tidak mengenali sebagian besar nama dan bahan yang tertulis di kertas itu. Dia terkejut. Tapi betapapun terkejutnya dia, dia tetap menerima kertas itu dengan hati-hati, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan tempat ini untuk menyiapkan ramuan roh dan bahan-bahan di atas kertas untuk Zhuawan. Tujuh naga dari arai biduk. Tujuh susunan naga banjir dalam formasi susunan ini hampir semuanya telah berubah menjadi naga sejati. Berapa banyak jiwa dan darah naga yang diserapnya untuk diubah secara menyeluruh. Zhuawan duduk bersila di depan pilar batu. Dia menatap pilar batu dengan niat membunuh. Dia sudah menebak-nebak tentang tujuh naga dari arai biduk di bawah pilar batu. Karena itulah niat membunuhnya menyebar seperti badai. Long Xiao Tian bergerak cepat. Dalam waktu setengah bulan, dia telah mengumpulkan semua materi yang dibutuhkan Zhuawan. Zhuawan, ini bahan yang kamu butuhkan. Long Xiao Tian melemparkan cincin roh ke Zhuawan dengan tangan kanannya. Zhuawan memegang cincin roh di tangannya. Sambil berpikir, dia secara kasar memindai item di cincin roh. Pada akhirnya, dia mengangguk. Semua bahan yang dia butuhkan telah dikumpulkan. Ayah, ayah sudah bekerja keras, kata Zhuawan sambil tersenyum. Bukan apa-apa. Namun, aku sangat penasaran. Bagaimana caramu menghancurkan tujuh naga dari arai biduk besar ini? Long Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Memecahkan sebuah arai dengan sebuah arai. Arai ini disebut arai kitab suci penyegelan naga. Saat Zhuawan berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menuangkan semua materi di cincin roh. Segera setelah itu, sembilan api-api karma meledak dan menyelimuti semua materi. Di bawah pembakaran sembilan api karma api yang terus menerus, material mulai meleleh menjadi cairan. Cairan itu berwarna hitam seperti tinta. Suara mendesing. Setelah bahan dimurnikan menjadi cair, Zhuawan mengeluarkan banyak kristal asal yang berkilau dan tembus cahaya dari cincin roh. Kristal asal terbang ke dalam api dan cairan hitam mulai bergabung dengan kristal asal. Di bawah nyala api, kristal asal yang tembus cahaya mulai berubah menjadi hitam. Sebanyak 18 kristal asal disusun dengan cara yang aneh di udara. Sosok besar berbentuk mangkuk yang menutupi langit muncul. Sosok besar berbentuk mangkuk ini memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Seolah-olah itu bisa menjebak segala sesuatu di dunia. Merusak. Ketika Zhuawan akhirnya menyempurnakan susunannya, Zhuawan membenturkan telapak tangan kanannya ke pilar batu, mengubahnya menjadi debu. Mengaum. Raungan naga yang memekakan telinga keluar dari dasar pilar batu. Kemudian, naga besar yang panjangnya puluhan ribu kaki muncul dari bawah. Ada tujuh dari mereka. Aula naga biru yang besar bergetar hebat karena pengaruhnya. Banyak murid Ryuka yang sedang membereskan kekacauan di aula naga biru terkejut dan ketakutan. Bagaimana kabar naga banjir ini? Mereka adalah naga sejati. 1514. Formasi tujuh naga telah menyerap terlalu banyak darah. Setelah beberapa ribu tahun dipelihara, mereka telah berubah menjadi naga dan berubah menjadi formasi tujuh naga sejati. Zhuawan memasang ekspresi tegas sambil melanjutkan, jadi bagaimana jika itu adalah formasi naga sejati? Bahkan formasi naga sejati akan ditekan oleh formasi sutra pemenjaraan naga. Zhuawan melompat ke udara. Kekuatan abadi melingkari ujung jarinya saat dia mengetuk udara. Formasi sutra pemenjaraan naga yang mengjulang di atas langit tiba-tiba runtuh. Mengaum. Tujuh naga sejati membubung ke langit dengan aura naga yang luar biasa. Mereka akan terbang ke langit dan menghancurkan dunia. Namun, formasi sutra pemenjaraan naga adalah formasi yang menekan naga. Meskipun formasi naga telah berevolusi menjadi formasi naga sejati dan jauh lebih kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan mengerikan dari formasi sutra pemenjaraan naga. Gemuruh. Mangkuk besar itu mengjulang di atas tujuh naga sejati. Meskipun naga sejati terus mengaum dan meronta, mereka akhirnya jatuh ke tanah dan tunduk pada kekuatan penyegel yang kuat dari formasi sutra pemenjaraan naga. Retakan. Saat naga sejati tunduk pada formasi sutra pemenjaraan naga, sebuah lubang besar muncul di tempat pilar-pilar itu berada. Aura berdarah melonjak ke langit dengan bau amis. Selain itu, aura berdarah bercampur dengan dendam yang menakutkan dan kuat. Aura berdarah yang kuat, rasanya seperti rumah jagal, Long Xiaotian mengerutkan kening dan berkata tanpa berpikir. Menekan. Zua Wen mengendalikan formasi sutra pemenjaraan naga untuk menekan aura berdarah. Dia memasuki lubang dengan tampilan suram, sementara Long Xiaotian mengikuti dari belakang udara di dalam gua lembab dan berbau amis. Dendam itu menimbulkan kekacauan di udara, seolah-olah mencoba mengganggu Zua Wen dan Long Xiaotian. Namun, dengan budidaya mereka saat ini, dendam tidak mungkin mengganggu mereka, sehingga mereka dapat melewati gua tersebut tanpa hambatan apapun. Yang mengejutkan adalah dinding lorong itu berwarna merah darah. Itu tampak sangat menyedihkan dan menakutkan. Di ujung gua ada sebuah gua alam yang sangat besar. Namun, ketika Zua Wen dan Long Xiaotian tiba di gua, sosok mereka menjadi kaku. Gua yang luas itu dipenuhi mayat. Beberapa jenazah sudah tua dan menguning, menandakan bahwa mereka sudah lama meninggal. Beberapa jenazah masih berlumuran darah. Jelas sekali bahwa mereka baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Banyak mayat bertumpuk di tengah gua. Bebatuan di sekitar gua berwarna merah cerah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ini adalah mayat keturunan Ryuka. Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Dia telah menyebutkan Ryuka Naga. Dia telah menyebutkan bahwa dia telah melakukan eksperimen kejam terhadap keturunan Ryuka dari klan Naga-Naga Ryuka. Formasi sutra pemenjaraan Naga adalah Naga-Naga Ryuka Naga-Naga-Naga. Naga yang dipenjara Naga yang dipenjara Naga-Naga adalah Naga. Ribuan saudara kita semuanya dibunuh di sini. Long Xiaotian mengepalkan tangannya dan berkata dengan aura pembunuh. Sayang sekali membiarkan cacing surgawi melahap mereka terlalu mudah bagi pantai safir itu. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya mengharapkan kematian, kata Zua Wen dingin. Gua ini sangat besar. Mari kita cari di sekitar dan lihat apakah ada hal lain di dalamnya. Long Xiaotian menyarankan. Zua Wen mengangguk setuju. Maka, mereka berdua mulai mencari di dalam gua. Di balik tumpukan mayat, Zua Wen menemukan meja panjang. Ada segunung kecil bambu di atas meja. Permukaan potongan bambu ini berwarna merah darah, seolah-olah telah diwarnai merah darah. Zua Wen membuka lipatan bambu itu dan dengan santai memeriksanya. Dia menyadari bahwa itu pada dasarnya adalah catatan eksperimen yang dilakukan oleh Blue Dragon Hall selama beberapa ribu tahun terakhir. Mereka bahkan mencatat berbagai reaksi dan tingkat kegagalan percobaan. Omong kosong. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya. Meja panjang dan potongan bambu di atasnya dibakar dan dibakar menjadi abu. Balai Naga Biru tidak memperlakukan keturunan Ryuka sebagai manusia. Mereka melakukan eksperimen yang tidak manusiawi di sini. Sebagai keturunan Ryuka, Zua Wen tentu saja sangat marah. Zua Wen, ada pintu rahasia di sini. Tiba-tiba, Long Xiaotian memanggil Zua Wen. Zua Wen dengan cepat berjalan mendekat. Pada saat ini, Long Xiaotian sedang berdiri di sisi kiri gua. Ada pintu rahasia di depannya. Ayo masuk dan lihat. Mereka berdua berjalan melewati pintu rahasia dan menemukan sebuah ruangan kecil yang gelap. Perabotan ruangan ini sangat sederhana. Ada meja panjang dan sederet rak ganda. Di sela-sela rak terdapat deretan tabung kaca transparan. Setiap tabung gelas memiliki warna yang berbeda-beda. Ada warna kuning, hijau, emas, hitam dan masih banyak lagi warna lainnya. Zua Wen mengambil tabung kaca dan melihat tabung itu berisi cairan hijau. Di dalam cairan itu, ada seekor ular kecil berwarna hijau berenang-renang. Apakah ini seekor naga? Zua Wen segera menyadari bahwa ular kecil itu memiliki dua tanduk di kepalanya. Saat mata naga membuka dan menutup, muncul aura naga yang kuat. Ini adalah jiwa naga yang diekstraksi. Long Xiaotian tiba-tiba berkata. Tanpa sadar, dia sedang memegang sebuah gulungan di tangannya. Saat gulungan itu dibuka, isinya berisi kata-kata yang padat. Ini adalah jiwa naga yang diambil dari keturunan Ryuka dalam eksperimen Aula Naga Biru. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk dimakan, atau untuk mentransplantasikan jiwa naga ke dalam tubuh murid-murid luar biasa di Aula Naga Biru untuk menjadi jiwa naga seniman bela diri. Saat dia berbicara, Long Xiaotian memberikan gulungan itu kepada Zua Wen, dan Zua Wen dengan kasar melihat isi gulungan itu. Ada lebih dari 30 botol jiwa naga di rak ini. Tampaknya tingkat kegagalan metode ekstraksi jiwa naga di Balai Naga Biru sangat tinggi. Mata Zua Wen dingin. Ribuan keturunan Ryuka hanya mampu mengekstraksi sedikit jiwa naga. Hal ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kegagalan metode ekstraksi. Zua Wen, gulungan ini menyebutkan metode transplantasi jiwa naga. Ada lebih dari 30 botol jiwa naga di sini. Dengan metode transplantasi ini, Ryuka dapat menciptakan 30 seniman bela diri jiwa naga. Long Xiaotian berkata dengan antusias. Ayah benar, kamu akan mengurus jiwa naga ini terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, jika ada murid luar biasa di klan yang belum membangkitkan jiwa naganya, kamu dapat memberikan jiwa naga ini kepada mereka dan membiarkan mereka menjadi naga. Seniman bela diri jiwa. Zua Wen melambaikan lengan bajunya, dan 30 tabung kaca di rak jatuh ke telapak tangannya, dan kemudian menyerahkannya ke Long Xiaotian. Long Xiaotian tidak berdiri pada upacara, dan dengan hati-hati menyimpan tabung kaca di cincin rohnya. Setelah meninggalkan gua, Zua Wen sekali lagi mengubur tujuh arai naga sejati di pintu masuk gua. Adapun tulang ribuan keturunan Ryuka di dalam gua, Zua Wen dan Long Xiaotian dengan hati-hati mengremasi mereka satu persatu, dan dengan hati-hati menempatkan abu masing-masing seniman bela diri ke dalam sebuah guci. Dia bersiap untuk membawa abu keturunan Ryuka ini kembali ke Ryuka, dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Setelah berjalan keluar gua, Zua Wen dan Long Xiaotian merasa berat hati. Zua Wen, Ryuka pada akhirnya akan kembali ke puncaknya. Ketika saatnya tiba, Ryuka akan mendapatkan kembali kejayaannya. Kamu telah melakukan sesuatu yang tidak ada di antara kami yang bisa melakukannya. Aku yakin kamu akan melakukan lebih baik lagi di masa depan. Long Xiaotian menepuk bahu Zua Wen, dan tersenyum cerah. Melihat senyuman di wajah Long Xiaotian, Zua Wen terkejut, dan segera menyeringai, Ayah benar, Ryuka akan menjadi lebih baik di masa depan. Setelah berbicara, tatapan Zua Wen melihat ke langit, dan jatuh ke arah orang barbar selatan. Dia berkata dalam-dalam, Ayah, menurutku sudah waktunya untuk mewujudkan keinginan kita yang telah lama kita dambakan. Tatapan Long Xiaotian juga tertuju ke selatan. Dia berkata, memang benar, ini waktunya untuk mengakhiri ini. Kita harus mengambil kembali benih yang ditanam saat itu. Kapan kamu berencana pergi ke barbarian selatan? Long Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Setelah reorganisasi Ryuka, kita akan berangkat ke barbar selatan. Kali ini, kita harus menjungkir balikan sekte surga terbakar, dan menyebabkan kekacauan, kata Zua Wen. Long Xiaotian tertawa, dan berkata, itulah yang kuinginkan. Sepuluh hari kemudian, Long Xiaotian membawa sepuluh orang suci setengah langkah kembali ke bekas lokasi Aula Naga Biru. Dia berlutut di depan Zua Wen, dan berkata dengan hormat, Yang mulia Tuan Long Wen, semua kekuatan dan seniman bela diri di tanah air naga bermaksud untuk memuja Ryuka kami, dan bersedia memuja kami sebagai kekuatan nomor satu di naga. Gurun. Long Xiaotian, kamu telah bekerja keras. Ini adalah pil abadi yang tiada tarannya, pil emas suci tertinggi. Anggaplah itu sebagai hadiahmu. Zua Wen mengangguk, mengeluarkan pil emas, dan memberikannya kepada Long Xiaotian dengan jentikan jarinya. Meskipun Zua Wen baru mengeluarkan tiga pil emas Supreme Sein saat itu, setelah menjadi orang suci, Zua Wen pergi ke rumah pil lagi dan mengeluarkan beberapa pil emas Supreme Sein lagi, serta pil abadi lainnya yang tak tertandingi. Dengan hati-hati menerima pil emas Supreme Sein, Long Xiaotian dengan penuh semangat membungkuh, dan berkata, terima kasih banyak atas hadiahnya, Tuan Long Wen. Sepuluh orang suci setengah langkah yang berdiri di belakang Long Xiaotian memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Pil emas Sein tertinggi adalah pil abadi tiada taraf yang dapat meningkatkan sage besar di tingkatan kecil. Itu adalah pil yang sangat berharga yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Sepuluh dari kalian juga telah berkontribusi. Ambil sepuluh pil abadi bermutu tinggi ini, kembangkan dengan baik, dan berkontribusi lebih banyak untuk Ryuka di masa depan. Kalian tidak akan kekurangan sumber daya. Zua Wen tentu saja tidak akan memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan sepuluh pil abadi bermutu tinggi dan memberikannya kepada sepuluh orang suci setengah langkah. Sepuluh orang suci setengah langkah sangat gembira. Mereka membungkuh lagi dan lagi, dan kemudian dengan senang hati menerima sepuluh pil abadi bermutu tinggi. Setelah Long Xiaotian dan yang lainnya pergi, Long Xiaotian datang ke belakang Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Di masa depan, markas Ryuka kami akan dibangun di lokasi Lama Aula Naga Biru. Kami hanya perlu sedikit merenovasinya. Ini tempatnya tidak buruk. Zua Wen menganggup dan berkata kepada Long Xiaotian, Ayah, saya berencana untuk pergi ke alam neder ilahi terlebih dahulu. Setelah saya kembali, saya akan pergi ke Aula Naga Biru lagi. Pada saat itu, saya akan mengambil artefak Ascended Sein yang sesuai untukmu. Long Xiaotian menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Zua Wen memiliki beberapa teman di alam neder ilahi. Kali ini, dia mungkin kembali bernostalgia dan mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, dia dan Zua Wen hendak pergi ke negeri Barbar Selatan. Setelah Long Xiaotian memberikan beberapa instruksi kepada Zua Wen, Zua Wen meninggalkan alam naga neder. Zua Wen, anak ini, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, beberapa sosok keluar dari belakang Long Xiaotian. Yang memimpin adalah Zuo Xiangding. Ayah, kakak, kakak kedua. Long Xiaotian berbalik dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak melihat anak siapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi tidak berguna? 1515. Tiba-tiba, Zuo Xiaotian bertanya dengan suara yang dalam, Xiaotian, apakah kamu dan Zua Wen benar-benar berencana pergi ke sekte langit terbakar? Untuk sesaat, suasana di antara kerumunan menjadi agak sepi. Long Xiaotian tersenyum dan berkata, Ayah, apa yang akan terjadi akan datang. Baik itu aku atau Zua Wen, kami punya alasan untuk pergi ke sekte surga terbakar. Zuo Xiangding menghela nafas pelan dan berkata, hubungan yang sangat buruk. Zuo Tianzong itu tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia tidak hanya berada di panggung yang sky scene, tetapi dia juga memiliki dua artefak as chendat scene. Dia sangat kuat dan juga telah mengembangkan inkarnasi eksternal. Aku tahu, Ayah, menurutku, Zua Wen bahkan lebih rumit daripada Zuo Tianzong. Kali ini, dia pasti bisa membawa kembali Xiao dan cucu iparmu, kata Long Xiaotian sambil tersenyum tipis. Mendengar evaluasi Long Xiaotian, Zuo Xiangding dan yang lainnya tergerak. Meskipun masalah berurusan dengan serangga surgawi ada hubungannya dengan Zua Wen, dikatakan bahwa Yang Yi yang misterius telah menyegelnya. Bagaimanapun, budidaya Zua Wen hanya berada di tahap sekilas scene. Masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan tahap malaikat paling inti. Sekarang Long Xiaotian sangat memikirkan Zua Wen dan percaya bahwa Zua Wen pasti mampu membawa kembali Feng Xiao dan Mu Chengzui dari sekte surga terbakar, itu sedikit tidak terbayangkan. Di depan gerbang gunung Fine God Institute, tatapan Zua Wen tertuju pada sembilan puncak yang megah dengan sedikit nostalgia di matanya. Saat itu, dia telah meninggalkan Institut Dewa Baik untuk mengejar Mu Chengzui dan dikepung oleh enam orang suci karena artefak suci abadi. Pada akhirnya, dia terpaksa melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Menghitung waktu di dunia luar, lebih dari tiga tahun telah berlalu. Namun, Zua Wen telah berada dalam hukum waktu Aula Naga Azure selama beberapa ratus tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama, jadi ketika dia tiba di depan gerbang gunung Institut Dewa Baik, Zua Wen mengungkapkan sedikit nostalgia. Apakah kamu kakak senior Zua Wen? Di depan gerbang gunung, dua penjaga gerbang muda melirik Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zua Wen, karena masalah artefak suci abadi, nama Zua Wen telah bergema di seluruh alam nether ilahi dan bahkan alam sembilan netherworld. Meskipun kedua penjaga gerbang itu tidak berstatus tinggi, mereka pernah melihat potret Zua Wen sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zua Wen, mereka sekilas mengenalinya. Saya kembali. Zua Wen tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia berjalan melewati gerbang gunung dengan cara yang sangat alami. Kedua murid yang menjaga gerbang secara alami tidak menghentikannya. Sesampainya di jantung sembilan puncak, Zua Wen menemukan bahwa jantung sembilan puncak itu sama seperti sebelumnya. Ada orang yang datang dan pergi, dan ada juga banyak seniman bela diri yang bertanding. Segalanya tampak sangat damai. Zua Wen, ini benar-benar kamu. Sudah berhari-hari berlalu, dan kamu baru saja kembali ke institut. Apakah kamu tidak malu? Begitu Zua Wen memasuki jantung sembilan puncak, sebuah suara terkejut datang dari belakangnya. Zua Wen menoleh dan melihat seorang pria parubaya yang agak ceroboh berjubah panjang. Pak Tua Sao, bagaimana kabarmu selama tiga tahun ini? Zua Wen mengamati pria parubaya itu sambil tersenyum. Pria parubaya di depannya tidak lain adalah pemimpin puncak Aoyuan, Sao Yu. Dia juga merupakan ahli nama Zua Wen saat itu. Bagaimana lagi aku bisa? Seperti itu. Ayo, 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 ikuti aku kembali ke puncak Aoyuan. Saya akan memberitahu Marsial Paman Yanji dan yang lainnya nanti. Sepertinya mereka ingin menanyakan sesuatu padamu. Sao Yu buru-buru menarik Zua Wen ke puncak Aoyuan. Setelah membawa Zua Wen kembali ke rumah kayu bobrok di tengah puncak Aoyuan, dia memberikan beberapa instruksi kepada Zua Wen dan segera pergi. Jelas sekali, dia akan menemukan Yanji. Setelah beberapa saat, Sao Yu membawa Yanji, Jiang Suan, dan Wen Bi kemari dalam pelangi. Pada saat yang sama, Luhantian, Jianan, Gata, Mo Lingtian, dan Mo Yan Wushang mengikuti di belakang Yanji dan dua lainnya. Ketika mereka berlima melihat Zua Wen, mereka semua senang. Di antara mereka, Luhantian mempercepat dan tiba di depan Zua Wen sebelum orang lain. Zua Wen, kamu tidak baik. Sudah lebih dari sepuluh hari, dan kamu hanya datang ke Institut Jia Sen untuk menemui kami. Meskipun perkataan Luhantian agak mencela, nadanya sama sekali tidak mencela. Dia menepuk bahu Zua Wen dengan kedua tangannya. Gerakannya sangat hati-hati. Tidak hanya Luhantian, Jianan, Gata, Mo Lingtian, dan Mo Yan Wushang juga tiba. Mereka menatap Zua Wen dengan gembira dan mengepung Zua Wen. Zua Wen menyapa mereka satu per satu. Mendengar ucapan belasung kawas semua orang, hatinya terasa hangat. Yanji dan dua lainnya mendarat tidak jauh. Mereka tidak mengganggu Zua Wen, Luhantian, dan yang lainnya. Mereka hanya diam menatap ke enam orang yang sedang mengejar. Zua Wen dan Luhantian mengobrol sebentar. Lalu, pandangannya tertuju pada Yanji dan dua lainnya. Dia berkata, Saya mendengar dari saw tua bahwa paman bela diri Yanji ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Tatapan Yanji dingin. Dia menganggup dan berkata, Ada yang ingin ku katakan padamu. Hantian, kalian pergi sebentar. Ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan pada Zua Wen. Luhantian dan yang lainnya saling memandang dan menganggup. Mereka segera mundur. Bahkan Saoyu pun mundur. Zua Wen, ku dengar cacing surgawi disegel oleh Yang Yi. Yanji menatap Zua Wen dan bertanya. Zua Wen mengusap pelipisnya. Dia sudah tahu bahwa Yanji pasti akan menanyakan pertanyaan ini. Kemudian, dia dengan serius berkata, Sebenarnya Yang Yi adalah Yuan Xi. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Tujuannya datang ke sini adalah untuk cacing surgawi. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Apa, Yang Yi adalah Yuan Xi? Bagaimana mungkin, Yanji dan dua orang lainnya berseru bersamaan? Omong-omong, Yang Yi memang agak aneh. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat tingkat kultivasinya secara spesifik. Saya hanya merasa bahwa kultivasinya tidak terlalu tinggi. Alis Yang Yi sedikit berkerut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Yi sebenarnya adalah Yuan Xi sejak saat itu. Zua Wen tersenyum pahit di dalam hatinya. Sejujurnya, dia tidak mengetahui dengan jelas identitas asli Yang Yi. Dari perkataan Yang Yi, dia tahu bahwa yang disebut Yang Yi dan Yuan Xi mungkin adalah aliasnya. Selain itu, dia hanya tahu bahwa Yang Yi berasal dari dataran tengah. Mengenai vaksi mana dia berasal, dia tidak tahu banyak. Anak nakal ini benar-benar menyembunyikannya dari kita. Dia jelas-jelas adalah Yuan Xi, tapi sebenarnya dia menggunakan nama samaran Yang Yi. Benar-benar penuh kebencian. Jiang Suan mau tidak mau mengutuk dengan suara rendah. Namun, tidak ada sedikitpun rasa bersalah di wajahnya. Yuan Xi adalah kebanggaan akademi ilahi mereka. Meskipun Yang Yi tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya, yang membuat mereka agak tidak senang, dia tetaplah seseorang dari akademi mereka. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu keras padanya. Lupakan, lupakan saja, bocah Yuan Xi itu mungkin baik-baik saja di dataran tengah. Alasan mengapa dia tidak ingin mengungkapkan dirinya kali ini mungkin karena cacing surgawi. Yan Xi melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, dia menatap Zua Wen dengan serius dan berkata, Zua Wen, terima kasih sudah memberitahuku kali ini. Tatapan Zua Wen sangat aneh. Jika Yan Xi dan dua orang lainnya mengetahui bahwa Yang Yi telah memasuki Akademi Ilahi dengan nama Samaran Yuan Xi, tujuan awalnya adalah untuk memahami Kitab Suci Kekosongan Abadi. Dia sama sekali tidak peduli dengan Akademi Ilahi. Siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Zua Wen, Majelis Sembilan Nether telah berakhir. Anda, Hantian dan delapan lainnya memiliki kesempatan untuk memasuki formasi besar Sembilan Nether. Kapan Anda berencana mengaktifkan formasi besar Sembilan Nether dan pergi ke dataran tengah? Yan Xi tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saya tidak terburu-buru untuk pergi ke dataran tengah. Namun, Paman Beladiri Yan Xi pertama-tama dapat memberitahu saya lokasi persis formasi besar Sembilan Nether. Ketika waktunya tepat, tentu saja saya akan melakukannya. Menuju ke dataran tengah. Yan Xi menatap tajam ke arah Zua Wen dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu berencana pergi ke dataran selatan. Zua Wen terdiam. Pada akhirnya, ia menganggup dan berkata, Paman Beladiri benar. Aku memang berencana pergi ke dataran selatan. Mengenai alasannya, aku tidak perlu mengatakannya. Yan Xi, Jiang Suan, dan Wen Bi saling berpandangan. Pada akhirnya, Yan Xi menghela nafas dan berkata, Zua Wen, bagaimanapun juga, kamu adalah murid Akademi Ilahi. Kali ini, kami bertiga bersedia pergi ke dataran selatan bersamamu dan membantu kamu. Zua Wen terkejut. Dia tidak menyangka Yan Xi dan dua orang lainnya benar-benar berniat membantunya. Paman Beladiri Yan Xi, bagaimanapun juga, kamu masih memiliki seluruh Akademi Ilahi. Jika kamu pergi ke dataran selatan dan mengalami kecelakaan. Ini benar-benar mustahil. Zua Wen dengan tegas menolak. Namun, Yan Xi tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Meskipun pengaruh sekte surga terbakar sangat besar, pengaruhnya tidak akan lebih kuat dari Aula Naga Biru. Kamu mampu melenyapkan Aula Naga Biru. Faktanya, kamu sudah memiliki kekuatan untuk menantang sekte surga terbakar. Keberangkatan kita bertiga hanyalah pelengkap kue. Hanya saja saya belum pernah ke dataran selatan, jadi saya ingin melihat pemandangan di sana. Yan Xi tersenyum tipis. Mata Zua Wen berkedip. Pada akhirnya, dia tetap menyetujui permintaan Yan Xi. Bagaimanapun juga, Yan Xi adalah seorang ahli di alam suci langit Yin. Dengan partisipasinya, perjalanan ke dataran selatan ini pasti akan lebih terjamin. Zua Wen, jika kamu siap berangkat ke dataran selatan, datanglah dan beri tahu kami. Kami bertiga akan pergi bersamamu untuk melihat pemandangan dataran selatan. Yan Xi mengatakan ini melalui transmisi suara rahasia. Kemudian, dia meninggalkan puncak asal misterius bersama Jiang Suan dan Wen Bi. Begitu Yan Xi dan dua lainnya pergi, Luhan Tian dan yang lainnya bergegas mendekat dan mengepung Zua Wen. Zua Wen, apakah paman bela diri Yan Xi dan dua orang lainnya bertanya padamu tentang bocah nakal Yang Yi itu? Saoyu menatap Zua Wen dan bertanya. Kamu seharusnya sudah mendengar rumor tentang kakak senior Yang Yi yang menyegel serangga surgawi, kan? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ini benar. Kekuatan kakak senior Yang Yi sangat menakutkan. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali, jawab Zua Wen dengan tenang. Rumor itu sebenarnya benar. Luhan Tian dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Mereka mengira rumor tentang Yang Yi hanyalah rumor belaka. Selain itu, Yang Yi dan Jianmu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Banyak orang mengira Yang Yi dan Jianmu telah mati di tangan serangga surgawi. Sekarang setelah Zua Wen mengatakan ini, jelas dia mengakui bahwa rumor itu benar. Lalu kemana perginya kakak senior Yang Yi dan kakak senior Jianmu? Tanya Gata penasaran. Dataran tengah. Mengenai kemana mereka pergi, saya tidak tahu. Saya pikir kita akan bertemu mereka lagi di dataran tengah di masa depan, kata Zua Wen dengan ambigu. Luhan Tian dan yang lainnya saling memandang dan tidak bertanya lagi. Mereka sudah menduga Yang Yi tidak biasa. Mungkin dia terlibat dengan kekuatan besar di dataran tengah. Namun, ini bukanlah hal yang harus mereka ketahui. Zua Wen, menurutku kamu pasti akan pergi ke dataran selatan, kan? Bawa kami bersamamu saat kamu pergi ke dataran selatan, Moyan Wuxiang, yang tidak banyak bicara, tiba-tiba berkata. 1516. Begitu kata-kata ini keluar, Moyan Wuxiang mengerutkan kening, dan ada sedikit kesedihan dan keluhan di matanya. Zua Wen, kamu memperlakukan kami sebagai orang luar. Kamu akan pergi ke sekte surga terbakar selatan, dan kamu tidak mengajak kami. Luhan Tian berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kanaan, Gata, dan Moling Tian juga agak tidak puas. Jelas, mereka tidak setuju dengan keputusan Zua Wen. Ah, perjalanan ini pasti akan menjadi pertarungan yang tragis. Jatuhnya orang suci adalah kejadian biasa. Terus terang, bantuan yang dapat Anda berikan kepada saya di masa lalu sangat terbatas, kata Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Luhan Tian dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Pertarungan di surga sembilan neder meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Meskipun Zua Wen hanya berada di alam suci sekilas yang mendalam, karena alat suci abadi miliknya, dia bahkan bisa membunuh orang suci surgawi seperti pantai safir. Benar-benar menakutkan. Bagi mereka, apalagi orang suci surgawi, mereka mungkin bukan tandingan orang suci mendalam yang sedikit lebih kuat. Meskipun kata-kata Zua Wen tidak sopan, itu memang benar. Di hadapan orang suci surgawi, mereka memang tidak berdaya. Untuk sementara, suasana di antara semua orang menjadi sedikit membosankan. Luhan Tian dan yang lainnya tidak banyak bicara, dan semua orang menemui jalan buntu. Bagaimana kalau begini, kamu bisa memasuki Aula Azur Redragon? Aku membawa Aula ini dengan cincin rohku. Zua Wen menghela nafas pelan. Aula Naga Biru, apakah itu Aula Alat Suci Abadi yang kamu keluarkan di surga sembilan neder terakhir kali? Luhan Tian bertanya dengan mata berbinar. Zua Wen mengangguk. Aula Naga Azur Red memang merupakan alat suci abadi. Ada tiga lapisan langit dan bumi di dalamnya, dan tiga lapisan langit dan bumi berisi hukum waktu yang kuat. Satu hari di luar berarti satu tahun di dalam. Apa, suatu hari di luar adalah satu tahun di dalam, ini? Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana perbedaan aliran waktu dapat terjadi. Hukum waktu kuat macam apa yang harus dikuasai seseorang untuk menciptakan perbedaan besar dalam aliran waktu? Sekarang setelah kamu memasuki istana Azur Red Dragon milikku, kamu sebenarnya dianggap sebagai bagian dari Ryuka. Tentu saja, ini hanya salah satu identitasmu. Di dunia luar, kamu masih murid Akademi Ilahi. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Karena istana Azur Red Dragonmu sangat bagus, bagaimana mungkin kami tidak memasukinya? Lu Hantian tertawa terbahak-bahak. Dengan Lu Hantian yang memimpin, Kanaan, Gata, Mo Yan, dan Mo Lingtian tentu saja tidak keberatan. Jangan melawan. Aku akan membawamu ke ruang istana Naga Azur Red. Zua Wen tersenyum dan mengeluarkan istana seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Istana ini adalah istana Naga Azur Red. Zua Wen membuka segel, dan kekuatan isap mengelilingi semua orang. Lalu, semua orang menghilang di tempat. Jelas sekali, mereka semua telah memasuki istana Naga Azur Red. Di lapangan Azur Red Dragon, Lu Hantian dan yang lainnya melihat sekeliling alun-alun. Lu Hantian telah memasuki istana Naga Azur Red sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Namun, Kanaan, Gata, dan yang lainnya terlihat penasaran. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki istana Naga Azur Red, jadi mereka merasa sedikit terkejut. Zua Wen memandang Lu Hantian dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, Selamat datang di istana Naga Azur Red. Ini adalah hadiah yang telah saya persiapkan untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Zua Wen melambaikan lengan bajunya, dan lima sinar cahaya meledak. Setiap sinar cahaya mengandung sein aura yang kuat. Lu Hantian dan yang lainnya melihat dengan cermat dan terkejut saat menemukan bahwa kelima sinar cahaya ini semuanya adalah senjata. Di antaranya ada pedang, pedang, tombak, dan senjata lainnya. Selain itu, tanpa kecuali, ini semua adalah artefak suci yang mendalam. Ini, semuanya adalah artefak suci yang mendalam. Kakak Zuo, kamu kanaan menelan ludahnya dan bergumam tak percaya. Kamu boleh memilih, jika ada artefak suci mendalam yang cocok, ambil saja. Ini hadiahku untuk pertemuan pertama kita, kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Hadiah untuk pertemuan pertama kita. Mo Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat artefak suci yang mendalam diberikan sebagai hadiah. Hal semacam ini adalah harta yang sangat langka dan kuat bahkan di kekuatan besar seperti alam sembilan netherworld seperti Akademi Ilahi. Bahkan murid inti Akademi Ilahi belum tentu diberikan artefak suci yang mendalam. Namun, Zua Wen telah memberikan harta karun seperti artefak suci yang mendalam sebagai hadiah untuk pertemuan pertama mereka. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang boros, itu hanya sia-sia. Namun, ketika mereka melihat alis Zua Wen, mereka juga tahu bahwa Zua Wen tidak menganggap penting artefak suci yang mendalam ini. Tidak mengherankan jika Zua Wen begitu berterus terang. Lagi pula, ada banyak artefak suci yang mendalam di lantai empat gudang harta karun Istana Azure Dragon. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Artefak suci yang mendalam di gudang harta karun adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh penganut Tau Azure Dragon selama bertahun-tahun. Meskipun itu hanya artefak sein yang mendalam, semuanya adalah yang terbaik di antara artefak sein yang mendalam. Zua Wen melambaikan lengan bajunya lagi, dan lima botol porselen keluar dari lengan bajunya. Kemudian, lima botol porselen jatuh ke tangan Luhantian dan empat lainnya. Setiap botol porselen ini berisi pil sein origin, pil surgawi tingkat tinggi. Pil ini dapat mempercepat transformasi energi suci di tubuh Anda dan berguna untuk meditasi dan kultivasi harian Anda. Kata-kata Zua Wen terdengar lagi, menyebabkan jantung Luhantian dan yang lainnya berdetak kencang beberapa kali. Entah itu artefak orang suci yang mendalam atau pil surgawi tingkat tinggi, semuanya adalah harta berharga dan tak ternilai harganya di dunia luar. Sekarang Zua Wen telah memberikannya begitu saja, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Kakak Zua Wen, bukankah ini terlalu berharga? Tangan Jianan sedikit gemetar saat dia dengan hati-hati menyimpan botol porselen dan artefak suci yang sangat besar. Dia sangat berhati-hati seolah sedang memperlakukan leluhur kecilnya sendiri. Perilaku Jianan bisa dikatakan sangat berlebihan, namun Luhantian dan yang lainnya merasa bahwa perilaku Jianan sangat normal. Bagaimanapun, hal-hal yang diberikan Zua Wen kepada mereka terlalu berharga. Mereka begitu berharga hingga membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Simpan saja, aku masih punya banyak artefak suci yang mendalam dan pil surgawi tingkat tinggi. Kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Zua Wen melambaikan tangannya, tetapi kata-katanya membuat Jianan dan yang lainnya meratap dalam hati. Setelah memberikan lima artefak suci yang mendalam, Zua Wen sebenarnya mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak artefak suci yang mendalam. Mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak artefak suci mendalam yang dia miliki. Aku akan membawamu ke surga kedua dulu. Kakak Hantian seharusnya lebih mengenal surga kedua, jadi dia bisa mengajakmu berkeliling. Zua Wen berkata sambil mengeluarkan token naga Chang dan membentuk segel. Kekuatan hisap menyelimuti Luhantian dan yang lainnya, dan mereka langsung menghilang dari tempatnya. Setelah mengirim Luhantian dan empat orang lainnya ke surga kedua, Zua Wen tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia berjalan menuju gudang harta karun di sisi lain alun-alun. Terakhir kali dia menerobos ke lantai empat pavilion harta karun, ada ratusan artefak suci yang mendalam di dalamnya. Kali ini, dia masuk lagi untuk memasuki lantai lima gudang harta karun. Dia tahu bahwa seharusnya ada artefak suci surgawi di lantai lima. Selain itu, dengan karakter penganut Tau Naga Chang, artefak suci surgawi yang ia kumpulkan mungkin adalah artefak suci surgawi yang telah digunakan oleh para suci di tingkat tahap malaikat penentang surga. Aura suci surgawi dari artefak suci surgawi semacam ini tidak kalah dengan ubin biasa yang diberikan Yang Yi kepada Zua Wen. Jika artefak suci surgawi dapat dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya mungkin akan melampaui kekuatan ubin. Namun, untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak sein yang menentang surga, seseorang setidaknya harus berada di tahap sein klasik. Oleh karena itu, Zua Wen memutuskan untuk memberikan artefak suci penentang surga kepada Long Xiao Tian. Terlebih lagi, jika Zua Wen tidak salah, pedang surgawi api ungu yang dibawa oleh tubuh asli Zhou Tianzong mungkin juga merupakan artefak suci penentang surga yang kuat. Lagi pula, pedang surgawi api ungu jauh lebih kuat daripada kuas api gelap. Selain menjadi artefak suci yang menentang surga, Zua Wen tidak dapat membayangkan seperti apa artefak suci surgawi yang menakutkan itu. Inti dari formasi pedang empat pembunuh ini adalah diagram formasi empat pembunuh. Jika Anda bisa mendapatkan 81 pedang suci yang mendalam, kekuatan formasi pedang suci empat pembunuh itu yang terbentuk akan sebanding dengan artefak suci surgawi biasa. Selain itu, Anda akan dapat sepenuhnya mengontrol formasi pedang suci empat pembunuh dan melepaskan kekuatan penuhnya. Saat dia melangkah ke Istana Harta Karun, suara Xiao Hei perlahan bergema di benak Zua Wen. Kamu benar, formasi empat pedang pembunuh memang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kekuatannya. Hati Zua Wen tergerak. Dia sangat setuju dengan kata-kata Xiao Hei. Kalau begitu ayo ke lantai empat dulu. Setelah mengatakan itu, Zua Wen maju selangkah dan menaiki tangga. Setelah beberapa saat, dia melangkah ke lantai empat. Meski ruangan di lantai empat tidak besar, ada banyak gumpalan cahaya yang melayang di dalamnya. Gumpalan cahaya ini mengandung cahaya kemasan yang agak menakutkan dan mengandung Sein Aura yang menakutkan. Perhatikan baik-baik, ada berbagai macam senjata yang mengambang di gumpalan cahaya ini. Dari aura di permukaan senjata-senjata ini, orang dapat merasakan bahwa semua senjata ini adalah artefak suci yang mendalam. Zua Wen berjalan di antara gumpalan cahaya ini. Setiap kali dia melihat artefak suci yang sangat besar yang merupakan pedang suci yang sangat besar, dia akan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Ketika Zua Wen berjalan dari depan ke belakang, dia benar-benar mengumpulkan 81 pedang suci yang mendalam. Pedang suci yang mendalam ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki gaya yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pedang bermata lebar, sementara yang lain berukuran kecil seperti jarum. Jika Anda ingin mengatur ulang arai empat pembunuh dan menggabungkannya menjadi arai pedang suci empat pembunuh yang lebih kuat, Anda harus membentuk kembali 81 pedang tingkat sage mendalam ini ke dalam gaya yang sama. Kamu bisa mencari rubah tua itu untuk hal-hal ini. Bagaimanapun juga, formasi empat pedang pembunuh adalah formasi arcane. Rubah tua itu adalah yang terbaik dalam hal itu, kata Xiao Hei acuh ta'acuh. Mendengar ini, Zua Wen menganggup dan memanggil Cheng Huang. Kamu ingin aku membentuk kembali 81 pedang suci yang mendalam ini dan membentuk kembali formasi pedang empat pembunuh menjadi formasi pedang suci empat pembunuh. Cheng Huang bertanya dengan heran. Zua Wen menganggup dan berkata, Senior Cheng Huang, teknik formasi dan pembatasan tidak ada bandingannya di dunia. Masalah kecil seperti ini seharusnya mudah bagimu, bukan? Kata-kata ini agak menyanjung, dan ekor Cheng Huang meringkuk. Cukup menyenangkan. Kalau begitu, aku akan dengan enggan membantumu. Namun, kamu harus memberiku waktu. Ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan. 1517. Cheng Huang adalah roh artefak Fuxi Cauldron. Asal usulnya misterius, dan pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi. Seharusnya mudah untuk meningkatkan aray 4 pedang pembunuh. 3 bulan tidak terlalu lama. Saatnya memasuki level ke-5 dan melihatnya. Tatapan Zua Wen tertuju pada tangga di ujung tingkat ke-4. Tangga ini adalah jalan menuju tingkat ke-5. Di permukaan tangga, sinar cahaya warna-warni berkelap-kelip. Aura luas yang tampaknya mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan menimpa Zua Wen. Sungguh pembatasan yang mengerikan. Zua Wen perlahan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan teror dari pembatasan di tangga. Berdiri di depan tangga saja sudah seperti menghadapi binatang buas menakutkan yang menerkam ke arahnya. Ayo masuk dan mencobanya. Dengan ekspresi serius, Zua Wen datang ke depan tangga dan menginjaknya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari permukaan tangga. Itu juga mengeluarkan suara retakan yang menakutkan dan aneh seolah-olah langit sedang runtuh. Zua Wen sedikit mengernyit. Pembuluh darah emas muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, dia menginjak tangga dengan berat. Tekanan yang sangat menakutkan. Zua Wen hanya merasakan darahnya mendidih. Dia ketakutan. Pembatasan pada tingkat ke-5 jauh lebih mengerikan daripada pembatasan pada tingkat ke-4. Tanpa ragu, Zua Wen menggunakan hukum es dan api. Kedua hukum tersebut bergabung dengan tubuh Zua Wen, menyebabkan aura tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Itu menembus tekanan yang menghancurkan tubuhnya dalam satu gerakan. Seiring bertambahnya jumlah anak tangga, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Namun, Zua Wen juga menggunakan hukum yang telah dia pahami dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Selain hukum es dan api, ada juga hukum kekosongan, kehancuran, kematian, karma, dan mosah. Ada total tujuh hukum yang digabungkan ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, tubuh suci Zua Wen dipenuhi dengan aura dan kekuatan tujuh hukum. Itu benar-benar menekan aura menakutkan dan menekan batasan dalam satu gerakan. Berdebar. Berdebar. Tubuh suci yang memiliki tujuh jenis hukum telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zua Wen terus melangkah maju dan mencapai puncak tangga dalam satu gerakan. Zua Wen berdiri di puncak tangga seperti tombak. Tekanan di lantai lima ratusan kali lebih besar dibandingkan tekanan di lantai empat. Zua Wen merasa sangat tidak nyaman berdiri di lantai lima. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Itu sangat berat. Ketika dia mencapai lantai lima, Zua Wen harus menggunakan mata setan Buddha. Baru setelah itu dia mampu menahan tekanan mengerikan dan bergerak di sekitar lantai lima. Ruangan di lantai lima bahkan lebih kecil lagi, seperti tanah satu inci persegi. Fasilitas di lantai lima jauh lebih sederhana dan kasar dibandingkan di lantai empat. Ada juga bola cahaya yang melayang di sini, tapi hanya ada sepuluh. Dibandingkan dengan ratusan bola cahaya di lantai empat, jumlahnya terlalu sedikit. Sepuluh bola cahaya semuanya berisi artefak suci yang menentang surga. Zua Wen bertanya dengan heran di matanya. Memiliki satu artefak suci yang menentang surga sudah sangat menakutkan. Memiliki sepuluh dari mereka terlalu menakutkan. Hanya dua di antaranya yang merupakan artefak suci yang menentang surga, tiga di antaranya adalah artefak Empyrean Sein, dan lima sisanya adalah artefak yang Sky Sein, kata Xiao Hei dengan suara yang dalam. Zua Wen terkejut dan segera mengangguk. Jika kesepuluh artefak tersebut merupakan artefak suci yang menentang surga, maka itu akan sangat mengerikan. Sekalipun Guru Tao Changlong adalah seorang petapa surgawi tertinggi, tidaklah mudah baginya untuk mendapatkan sepuluh artefak suci yang menentang surga. Ketika semua artefak Empyrean Sein ditempa, kekuatan dan auranya sama. Namun, ketika kekuatan artefak Empyrean Sein meningkat, kekuatan artefak Empyrean Sein ini akan meningkat secara otomatis. Adapun artefak suci yang menentang surga, telah digunakan dan dipelihara oleh para orang suci selama ribuan tahun. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada artefak Empyrean Sein biasa. Prinsip artefak Empyrean Sein dan artefak yang Sky Sein sama dengan artefak suci yang menentang surga. Namun, bagi para sage besar, sangat sulit bagi mereka untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan artefak Empyrean Sein. Hal ini terutama berlaku untuk artefak suci yang menentang surga, yang sangat sulit dikendalikan oleh para sage besar. Namun, harta karun suci jauh lebih baik daripada artefak Empyrean Sein, dan ambang batasnya juga jauh lebih rendah. Mungkin kekuatan artefak suci yang menentang surga jauh lebih kuat daripada harta karun suci, tetapi ambang batas artefak suci yang menentang surga terlalu tinggi. Di tangan seorang sage besar, kekuatan artefak suci yang menentang surga mungkin tidak sebagus harta karun suci. Ini juga mengapa Yangyi memberi Zuawan harta karun suci yang menentang surga, bukan artefak suci yang menentang surga. Bagaimanapun juga, Zuawan hanyalah seorang Sein sekilas. Jika artefak suci yang menentang surga diberikan kepada Zuawan, kekuatan yang dapat diberikannya akan sangat terbatas. Lebih baik memberinya harta karun suci. Zuawan mondar-mandir di antara 10 kelompok cahaya, dan pandangannya tertuju pada 2 kelompok cahaya di depan. Kedua kelompok cahaya ini membawa 2 artefak suci yang menentang surga. Meskipun untuk dirinya saat ini, dia tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan dari artefak suci yang menentang surga, setelah budidayanya mencapai alam petapa surgawi, dia akan mampu menaklukkan mereka dan mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari 2 artefak suci yang menentang surga, Zuawan akan memberikan satu kepada Long Xiao Tian dan menyimpan yang lainnya untuk dirinya sendiri. Kekuatan suci di 2 kelompok cahaya besar ini sangatlah luas. Salah satu gugus cahaya berisi sungai yang terus mengalir. Jika diperhatikan dengan seksama, sungai ini terdiri dari magma yang menyala-nyala. Saat gelombang itu bergulir, magma menyapu ke langit, dan api berkobar di sembilan dunia. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menjerumuskan dunia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Artefak suci yang menentang surga, Sungai Magma Pemakan Roh. Sungai ini diambil dari magma di kedalaman inti bumi sedalam puluhan juta kaki. Selain itu, dipelihara oleh Yang Maha Kuasa selama puluhan ribu tahun. Proses pengasuhannya, ia melahap ratusan ribu makhluk dan ditempa menjadi artefak suci yang kuat dan menentang surga. Zuawan menatap gugus cahaya, dan sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Informasi tersebut memperkenalkan Sungai Magma di gugus cahaya. Sungai Magma Pemakan Roh tidak biasa. Magma yang melonjak memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melahap dan menghancurkan semua makhluk. Orang bijak surgawi biasa akan kesulitan untuk bersaing dengannya. Selain itu, Sungai Magma Pemakan Roh memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Ia juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi senjata dan bentuk apapun sesuka hati. Saat dia melihat Sungai Magma Pemakan Roh, mata Zuawan berbinar. Artefak suci yang menentang surga ini sesuai dengan keinginannya. Nak, apakah kamu menyukai Sungai Magma Pemakan Roh? Siao Hei terkekeh. Sungai Magma Pemakan Roh ini memang bagus. Zuawan terkekeh dan mengulurkan tangan kanannya ke dalam kelompok cahaya. Kekuatan tubuh ilahi meledak dan meraih sungai di tangannya. Gemuruh. Namun, saat Zuawan merebut sungai tersebut, Sungai Magma Pemakan Roh melonjak dan menepis tangan Zuawan. Gedebuk. 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 Zuawan mundur beberapa langkah dan melihat telapak tangannya yang hangus. Matanya dipenuhi rasa terkejut, dan dia bahkan bisa merasakan sakit yang menyayat hati. Tubuh surgawinya yang kurang sukses sangat tangguh dan kuat. Bahkan senjata suci surgawi akan kesulitan menyebabkan kerusakan seperti itu padanya. Namun, Sungai Magma Pemakan Roh, yang tidak memiliki pemilik, dapat menyebabkan kerusakan parah pada tubuh ilahi hanya dengan tamparan ringan. Hal ini membuat Zuawan terkejut sekaligus bahagia. Kau hanyalah bocah nakal di alam suci sekilas yang mendalam. Beraninya kau mencoba menangkapku. Apakah kau mencoba mempermalukanku? Pikiran ilahi yang kekanak-kanakan terdengar di telinga Zuawan. Kemudian, Zuawan terkejut menemukan bola mata seperti aslinya melayang keluar dari Sungai Magma Pemakan Roh. Bola matanya menatap Zuawan, dan matanya penuh amarah. Roh artefak Sungai Magma yang memakan roh. Menatap bola matanya, Zuawan penasaran. Meskipun dia tahu bahwa semua artefak ilahi memiliki roh artefak, roh artefak mereka terbatas. Namun, kecerdasan roh artefak sangat terbatas, belum lagi kemampuan berbicara bahasa manusia. Ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Kamu telah berada di istana penyimpanan harta karun ini selama 10 ribu tahun, kan? Tidakkah kamu merasa kesepian dan hampa? Mengapa kamu tidak mengikutiku keluar dan melihat pemandangan di luar? Zuawan berkata kepada artefak spirit seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Lagipula, aku sekarang adalah penguasa istana Naga Azure. Jika kamu mengikutiku, mungkin saat aku menjadi petapa surgawi di masa depan, aku bisa mempromosikanmu menjadi senjata suci surgawi. Bagaimana menurutmu? Zuawan terus membujuknya dengan sabar. Bola matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, itu mengungkapkan ekspresi merenung yang mirip manusia. Sepertinya apa yang kamu katakan masuk akal. Namun, kamu sangat lemah. Menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Artifak spirit berpikir sejenak dan masih menggelengkan kepalanya. Di permukaan, kultivasi saya rendah, tetapi bukan berarti kekuatan saya rendah. Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan Anda? Zuawan berkata sambil tersenyum. Artifak spirit mengungkapkan ekspresi merenung lagi. Pada akhirnya, ia menganggup dan berkata, Baiklah. Jika kamu dapat menahan tiga gerakan dariku, maka aku akan mengikutimu. Tentu saja, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Aku hanya akan mengikutimu keluar untuk melihatnya. Mendengar ini, sudut mulut Zuawan menunjukkan senyuman cemerlang. Meskipun kecerdasan artifak spirit tinggi, itu sangat sederhana. Itu langsung jatuh ke dalam tipuan Zuawan. Setelah sungai magma pemakan roh mengikuti Zuawan, seiring berjalannya waktu, kekuatan Zuawan pasti akan terus meningkat. Pada saat itu, roh artefak harus mengakui dia sebagai tuannya meskipun dia tidak mau. Kalau begitu, ada tiga gerakan. Kamu yang duluan. Zuawan sudah siap dan matanya menunjukkan ekspresi bermartabat. Bagaimanapun, sungai magma pemakan roh adalah artefak suci yang menantang surga. Dia tidak berani meremehkannya. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. Ini bukan niatku. Dulu, banyak orang suci yang ingin menundukkanku di hadapanku. Mereka juga memiliki sikap mencoba, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh olehku dalam satu gerakan. Artifak spirit masih berkata dengan polos. Namun, kata-kata roh artefak membuat sudut mulut Zuawan bergerak-gerak. Bagaimana bisa si kecil ini mengucapkan kata-kata kejam dengan nada yang begitu sederhana? Ledakan. Begitu suara artifak spirit turun, suhu seluruh lantai lima terus meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seluruh ruangan batu sepertinya telah meleleh. Magma yang ganas itu seperti sungai yang panjang, menyapu seluruh ruangan batu dan mengalir menuju Zuawan. Panas teriknya seakan mampu meluluhkan segala sesuatu yang ada di dunia. Zuawan tidak berani lalai. Kekuatan tubuh ilahi didorong hingga ekstrim. Pada saat yang sama, tujuh jenis tubuh ilahi diintegrasikan ke dalamnya. 1518 Kekuatan tinju, yang merupakan kombinasi dari tujuh hukum, dikombinasikan dengan kekuatan saint fisik kelas 2, sepertinya mampu menghancurkan langit. Ledakan. Aura tinju menghantam magma yang mengamuk, dan magma yang bahkan bisa meruntuhkan langit dan bumi pun musnah menjadi ketiadaan. Eh, seorang saint sekilas yang mendalam sebenarnya bisa melancarkan serangan sekuat itu. Ini jarang terjadi dan patut dipuji. Selain itu, Anda memiliki tujuh undang-undang. Bakat Anda bisa disebut mengerikan. Mata artefak spirit perlahan menyipit saat menatap sosok tinggi dan lurus di bawah hujan magma yang tak terhitung jumlahnya. Itu menunjukkan ekspresi bingung. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mengambil langkah kedua. Suara artefak spirit yang belum dewasa mendengus dingin. Sungai magma yang lebih deras mengalir melintasi langit, mengembun menjadi pedang magma besar. Dentang. Pedang ini dapat membelah galaksi, membelah matahari dan bulan, mengubah langit, dan memecahkan bumi. Pedang ini membawa kekuatan penghancur yang kuat dari sungai magma yang menelan roh. Dengan tebasan, kemungkinan siapapun yang berada di bawah alam suci surgawi akan dimusnahkan. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi serius. Pedang surgawi yang dibentuk oleh sungai magma yang menelan roh terlalu menakutkan. Hanya aura pedang yang dipancarkan darinya membuatnya merasakan krisis, seolah-olah dia tercekik. Tinju penundukkan naga. Zuawan tidak berani lalai. Dia mengetukkan kaki kanannya dan mengepalkan tangan kanannya. Lalu, dia tiba-tiba meninju. Pukulan ini seperti bola meriam yang ditembakkan. Ledakan. Kemanapun aura Tinju lewat, terjadi ledakan. Udaranya terkompresi, dan ruangnya hancur. Tujuh hukum yang melekat pada aura Tinju berubah menjadi bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin satu sama lain dan berayun ke atas. Pada saat ini, Tinju penakluk naga yang digunakan Zuawan jauh lebih kuat daripada Tinju penakluk naga yang pernah digunakan Zuawan sebelumnya. Bang! Pedang itu menebas dan meledakan aura Tinju. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa pedang surgawi itu terlalu menakutkan. Dalam sekejap, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya langsung dipenggal dan dimusnahkan inci demi inci. Setelah memenggal kepala naga yang tak terhitung jumlahnya, pedang surgawi berdengung dan menunjuk ke titik vital Zuawan. Seolah-olah itu bisa menembus tubuh Zuawan dan memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sial! Kenapa menakutkan sekali? Wajah Zuawan sedikit berubah saat dia meninju lagi dan lagi. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa, ingin memblokir pedang surgawi yang mengerikan itu. Namun, Skyblade terlalu menakutkan. Meskipun Zuawan telah mengembangkan Tinju naga meringkuk, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat memblokir pedang langit sesaat sebelum runtuh. Dentang! Saat pedang langit menebas kepala naga terakhir, magma di permukaannya mulai mengalir deras. Dalam sekejap, kekuatan pedang langit telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Buddha bersujud sembilan kali ke surga, salah satunya memukul surga. Wajah Zuawan berubah jelek, cahaya Buddha membubung ke langit, membentuk bayangan Buddha yang sangat besar. Bayangan Buddha ini berlutut dan bersujud ke langit. Dengan sekali kau tahu, seolah-olah langit akan runtuh. Dentang! Sebelum kekuatan ketukan itu, pedang surgawi mulai bergetar, terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Namun, itu masih tidak mampu menghentikan momentum menakutkan dari pedang surgawi. Salah satu dari sepuluh tanah terlarang di alam iblis, tanah terlarang hantu. Mata Zuawan berubah serius. Mata iblis Buddha di antara alisnya terbelah, dan aura iblis yang kejam menyembur keluar. Saat aura iblis keluar, sebuah jurang besar muncul di tanah. Di kedalaman jurang, tangan iblis sepanjang 30 ribu meter terulur. Saat tangan iblis ini tumbuh, tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya pun mengikuti. Ini adalah tanah kematian bagi para hantu. Itu bisa menangkap matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bahkan bisa meruntuhkan kekosongan. Gabungan satu kotau ke surga dan satu negeri hantu. Bayangan Buddha dan bayangan iblis saling terkait, meledak dengan kekuatan dan energi yang mengejutkan yang membuat banyak makhluk hidup di sembilan langit dan sepuluh bumi sujud menyembah. Saat Buddha dan iblis saling terkait, pedang langit yang seperti pisau panas menembus mentega membeku sepenuhnya. Di wilayah tanah hantu surga, ia mulai terbang, mengeluarkan suara dentang yang memekakkan telinga. Tangan iblis itu meraih, dan telapak tangan Buddha menekan ke bawah. Bahkan skyblade harus mundur. Zuaon berjalan selangkah demi selangkah ke negeri hantu. Tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya terulur dan mendarat di bawah kaki Zuaon, membuat Zuaon tampak seperti sedang berjalan di tanah datar. Dia seperti iblis, dan kekuatannya sangat menakutkan. Buddha bersujud sembilan kali ke surga, bersujud kedua membayangkan surga. Hancurkan langkah kedua untukku. Setelah Zuaon mengucapkan kata-kata itu, sang Buddha berlutut di tanah dan bersujud sekali lagi. Koutou ini begitu kuat sehingga bahkan langit pun tampak bersujud. Dalam sekejap, tekanan mengerikan itu meningkat ratusan dan ribuan kali lipat. Yang paling. Akhirnya, pedang langit benar-benar hancur dan lenyap di bawah serangan Buddha dan iblis. Tidak buruk, kamu sebenarnya mengambil dua gerakan. Bola mata yang melayang di atas magma menunjukkan sedikit kejutan. Masih ada satu gerakan lagi. Jika kamu bisa mengambil langkah ketiga, kamu harus mengikutiku. Zuaon berkata sambil tersenyum. Huff, kamu harus menunggu sampai kamu mengambil langkah selanjutnya. Suara kekanak-kanakan bola mata itu dipenuhi dengan rasa dingin. Kemudian, sungai magma mengalir keluar dan melayang di atas kepala Zuaon. Suara mendesing. Setelah melayang selama seperempat jam, sungai magma yang menakutkan itu menetes dan langsung menelan Zuaon. Zuaon hanya melihat kegelapan di depan matanya. Dia dikelilingi oleh dinding magma. Panas yang tak tertahankan menyerangnya, menyebabkan wajah Zuaon memerah. Aduh! Di sisi dinding magma, berbagai binatang aneh muncul. Binatang aneh ini dibentuk oleh magma dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Sepuluh tempat terlarang iblis, tempat kematian terlarang kedua. Zuaon mengerutkan kening. Mata setan Buddha membuka dan menutup. Demoniki melonjak ke langit. Ki kematian padat mengalir keluar dari selokan besar di tanah mengerikan. Tangan hantu dan tangan iblis dipenuhi dengan ki kematian yang kuat. Seolah-olah mereka bisa membunuh banyak makhluk hidup. Gemuruh! Ketika sungai magma jatuh ke permukaan alam setan Buddha, dinding di permukaan alam itu bergetar hebat. Bahkan dengan kombinasi kautau surga kedua dan tempat kematian terlarang kedua, sulit untuk menahan kekuatan mengerikan dari sungai magma. Yang paling! Saat sungai magma mengamuk, retakan mulai muncul di permukaan alam iblis Buddha, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Adegan ini membuat jantung Zuaon berdebar kencang. Meskipun sembilan kautau Buddha dan sepuluh tempat kematian terlarang iblis berisi sembilan gerakan Buddha Dao dan sepuluh gerakan di Mendao. Namun, Zuaon hanya berhubungan dengan kedua keterampilan ini dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan kautau surga kedua dan tempat kematian terlarang kedua dengan terampil. Adapun surga ketiga bersujud dan tempat kematian terlarang ketiga, dia belum sepenuhnya memahaminya. Bang! Dengan suara teredam, Buddha di menerialem akhirnya runtuh. Sungai magma yang tak berujung menyapu Zuaon seperti binatang buas, ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Seperti yang diharapkan dari artefak Zain yang menentang surga. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ini. Melihat sungai magma mengalir ke arahnya, wajah Zuaon sedikit pucat. Kekuatan sungai itu sungguh menakutkan. Jika dia tidak menggunakan artefak Zain yang menentang surga dengan level yang sama, akan sulit untuk menolaknya. Memikirkan hal ini, Zuaon menjentikkan jarinya. Ubin sederhana dan tanpa hiasan muncul di depannya. Zain Aura yang menentang surga membubung ke langit seolah ingin menembus langit. Di tengah Zain Aura yang menentang surga, sesosok tubuh agung melangkah keluar. Begitu sosok ini muncul, sebuah tangan besar seperti kipas meledak. Tiba-tiba, magma yang membungkus Zuaon runtuh dan menghilang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Zain Aura yang menentang surga melonjak dan menghantam sungai magma yang melahap jiwa, memaksanya mundur. Bola matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Artefak Zain yang menentang surga. Aku tidak menyangka bahwa seorang pria di tahap sekilas Zain sepertimu akan memiliki artefak Zain pada level ini. Suara artefak spirit sedikit bersemangat. Zuaon melambaikan tangan kanannya, dan Ubin itu terbang ke tangannya. Melihat Ubin yang sedikit redup, jantung Zuaon bergetar kesakitan. Artefak Zain ini bukanlah artefak Zain. Setiap kali digunakan, Zain Aura yang menentang surga yang dikandungnya akan berkurang sedikit. Itu tidak akan pulih secara otomatis seperti artefak Zain. Aku sudah mengambil tiga jurusmu. Sesuai kesepakatan, anak kecil, kamu harus ikut denganku, kan? Zuaon dengan tenang menatap roh artefak sungai magma yang melahap jiwa. Yang terakhir terdiam beberapa saat, lalu bola matanya berubah menjadi magma dan menyatu dengan sungai. Sungai magma menyapu tubuh Zuaon dan berubah menjadi sabuk bermotif batu di pinggangnya. Bakatmu lumayan. Aku akan mengikutimu dulu, tapi jangan coba-coba membuatku mengenalimu sebagai tuanku. Ketika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup, aku akan mengenalimu sebagai tuanku. Syaratnya adalah kamu membantuku menjadi artefak suci. Sebuah pemikiran ilahi muncul di benak Zuaon. Zuaon tahu bahwa ini adalah suara roh artefak dari sungai magma yang melahap jiwa. Tentu saja. Jawab Zuaon. Pandangannya tertuju pada artefak suci kedua yang menantang surga. Artefak suci yang menantang surga ini adalah pedang kecil yang panjangnya hanya tiga kaki. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan mengira itu adalah belati. Namun, pedang kecil ini masih lebih panjang dari belati. Permukaan pedang kecil itu ditutupi dengan tanda merah darah yang pekat. Itu tampak seperti artefak pengorbanan. Pedang 10.000 pengorbanan. Itu adalah pedang pengorbanan yang telah membantai puluhan ribu makhluk dan mengorbankan mereka kepada para dewa. Tubuh pedang ditutupi dengan tanda merah darah yang pekat. Itu adalah esensi darah 10.000 makhluk. Dengan satu serangan, 10.000 makhluk akan binasa. Sebuah pesan dikirimkan kepikiran Zuaon dari bola cahaya. Dia tahu bahwa artefak suci yang menantang surga ini disebut pedang 10.000 pengorbanan. Itu adalah artefak suci yang kuat yang telah digunakan untuk mengorbankan 10.000 makhluk. Namun, aura pedang 10.000 pengorbanan masih sedikit lebih lemah dibandingkan sungai magma yang melahap jiwa. Jelas sekali, kekuatan master pedang 10.000 pengorbanan sedikit lebih lemah dari sungai magma yang melahap jiwa. Jika tidak, aura pedang 10.000 pengorbanan akan lebih lemah daripada sungai magma yang melahap jiwa. Aku tidak pandai menggunakan pedang. Pedang 10.000 pengorbanan ini lebih cocok untuk ayah. Aku akan memberikannya kepada ayah ketika saatnya tiba. Zuaon bergumam. Dia segera menggunakan metode yang menggelegar untuk menekan pedang 10.000 pengorbanan di bola cahaya. Omong-omong, pedang 10.000 pengorbanan juga memiliki roh artefak. Namun, kecerdasannya jelas jauh lebih rendah daripada sungai magma yang melahap jiwa. Bahkan bahasanya pun tidak jelas. Hasilnya, Zuaon tampak agak santai selama proses penindasan. Itu tidak merepotkan seperti menekan sungai magma yang melahap jiwa. Setelah menyingkirkan pedang 10.000 pengorbanan, Zuaon melihat ke delapan artefak suci surgawi yang tersisa. Tiga di antaranya adalah artefak suci yang surgawi dan lima adalah artefak suci yin surgawi. Zuaon menemukan baju besi lunak pertahanan di antara tiga artefak suci yang surgawi. Dia menyimpannya, berencana memberikannya kepada Long Xiao Tian juga. Sungai magma yang melahap jiwa bersifat ofensif dan defensif. Oleh karena itu, Zuaon tidak memiliki banyak keinginan untuk artefak suci yang bertahan. Adapun artefak suci surgawi yang tersisa, Zuaon tidak menyimpannya. Dia berencana menunggu sampai Ryuka terus berkembang. Jika ada artefak suci surgawi lain di masa depan, dia akan memberi imbalan yang sesuai. 1519 Setelah meninggalkan gudang harta karun, Zuaon pergi ke ruang eliksir dan menyimpan semua pil abadi yang tak tertandingi di lantai 4 ke dalam cincin rohnya. Dibandingkan dengan pil abadi bermutu tinggi di lantai 3, pil abadi tiada taraf di lantai 4 sangatlah langka. Jumlah botol porselen yang tertata rapi di rak tidak melebihi 50 botol. Selain itu, jumlah pil abadi yang tiada taranya di setiap botol juga sangat kecil. Namun, pil abadi yang tiada taranya tidak dapat dibandingkan dengan pil abadi bermutu tinggi. Efek pengobatannya sudah cukup baik bagi sage tingkat sage mendalam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil abadi bermutu tinggi. Namun, apa yang membuat Zuaon merasa tidak berdaya adalah bahwa pil abadi yang tak tertandingi di lantai 4 jauh lebih tidak efektif baginya dibandingkan dengan sage mendalam biasa. Zuaon tahu bahwa ini ada hubungannya dengan tujuh jenis hukum di tubuhnya dan kekuatan jiwa naganya. Bahkan inti emas sage agung, yang cukup kuat untuk meningkatkan budidaya sage tingkat sage mendalam di alam kecil, memiliki pengaruh yang sangat kecil pada Zuaon saat ini. Setelah melakukan ini, Zuaon meninggalkan Aula Naga Biru. Sedangkan untuk Luhantian dan yang lainnya, Zuaon mengirimkan transmisi suara kepada mereka, menyuruh mereka untuk berkultivasi di dalam terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang mereka butuhkan, mereka cukup mengirim pesan melalui jimat komunikasi giyok. Sebelum berangkat, Zuaon dan ketiga tetua Yanji sepakat bahwa mereka akan berangkat ke tanah Barbar Selatan dalam tiga bulan, dan kemudian meninggalkan alam neder ilahi. Setelah kembali ke alam naga neder, orang-orang Ryuka sibuk membangun di situs lama Balai Naga Biru. Segala sesuatu di Aula Naga Biru telah digantikan oleh orang-orang Ryuka. Zuaon bahkan menemukan bahwa di depan orang Ryuka, seseorang telah memindahkan puncak gunung tajam yang mencapai langit dan tingginya beberapa ratus meter. Saat ini, ada puluhan pembudidaya yang mengambang di permukaan gunung. Mereka memegang pisau dan mengukir di permukaan gunung, menyebabkan bubuk yang tak terhitung jumlahnya berceceran dari permukaan gunung. Meskipun puncak gunung belum terbentuk, Zuaon dapat merasakan bahwa lusinan orang ini sedang mengukir bentuk seseorang. Tuan Longwen. Mungkin mereka telah mendengar suara sesuatu menerobos udara, tetapi lusinan pembudidaya yang sedang mengukir di sekitar puncak gunung memandang ke arah Zuaon. Kemudian, mereka semua mengungkapkan ekspresi hormat dan berlutut untuk memberi hormat padanya. Tidak perlu terlalu sopan. Apa yang kamu ukir? Zuaon bertanya sambil tersenyum. Beberapa lusin petani saling memandang dengan cemas. Setelah mengetahui bahwa Zuaon begitu santai, mereka tidak segugup awalnya. Salah satu seniman bela diri muda yang cerdas terkekeh dan berkata, Tuan Ryuen, kami mengikuti instruksi Tuan Siang Ding untuk mengukir patung Anda di depan Ryuka. Karena Anda adalah kontributor besar bagi Ryuka, tanpa Anda, di sana tidak akan menjadi Ryuka hari ini. Mendengar ini, Zuaon mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia mengusap hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan aneh. Kakek sangat suka mengukir patung. Zuaon tahu bahwa di surga kedua Aula Naga Biru, Zua Siang Ding juga telah mendirikan patung dirinya di Ryuka. Sekarang dia telah menempati lokasi asli Aula Naga Biru di alam Roh Naga dan membangun Ryuka, dia masih ingin mendirikan patung dirinya. Hal ini membuat Zuaon tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia juga tahu bahwa Zua Siang Ding ingin membangun citranya di Ryuka, sehingga orang-orang Ryuka tidak akan pernah melupakan kontribusi yang telah dia berikan kepada Ryuka. Lanjutkan pekerjaanmu. Zuao Wen dengan santai menyapa mereka, lalu meninggalkan patung batu itu. Setelah Zua Wen pergi, lusinan prajurit mengobrol dengan penuh semangat, jelas sangat bersemangat. Saya tidak menyangka Lord Long Wen begitu santai. Saya pikir Lord Long Wen adalah seorang ahli berhati dingin. Hati dingin hanya diperuntukkan bagi musuh. Setelah pertempuran di surga Sembilan Nether, nama Lord Long Wen menjadi terkenal di alam Sembilan Nether. Semua orang tahu tentang dia. Kita harus mengukir patung Lord Long Wen dengan sempurna. Kalau tidak, itu akan sangat tidak adil bagi Lord Long Wen. Zua Wen secara alami mendengar diskusi orang-orang di belakangnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju Ryuka. Long Xiao Tian adalah orang pertama yang keluar untuk menyambutnya, sementara Zuo Xiang Ding dan Long Xiao Tian berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada eselon atas Ryuka. Zua Wen, kamu kembali begitu cepat? Zuo Xiang Ding bertanya dengan heran. Zua Wen mengangguk. Setelah bertukar salam dengan semua orang, Zua Wen mengeluarkan pedang 10.000 pengorbanan dan baju besi lunak pertahanan artefak yang skaisain dari cincin rohnya. Ayah, pedang 10.000 pengorbanan ini adalah artefak suci yang menentang surga dan armor lunakilin diok ini adalah artefak suci yang langit. Ambillah. Kamu akan segera pergi ke negeri barbar selatan. Dua hal ini akan meningkatkan kemampuanmu kekuatan banyak. Setelah Sifeng melemparkan dua artefak suci ke Long Xiao Tian, suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Bahkan Long Xiao Tian pun tercengang. Matanya penuh kejutan. Zuo, Zua Wen, apakah kamu bercanda? Pedang kecil ini adalah artefak suci yang menentang surga. Baju besi lembut ini juga merupakan artefak yang Sky Sein. Long Xiao Tian bahkan sedikit tidak koheren. Bagi Long Xiao Tian, yang selalu menggunakan artefak suci yang mendalam, artefak suci yang langit dan artefak suci yang menentang surga hanyalah sebuah legenda. Menurut pendapat Long Xiao Tian, memiliki artefak yang Sky Sein sudah cukup untuk memuaskannya. Dia tidak pernah meminta Sein Artifak di atas level yang Sky Sein Artifak. Tapi sekarang, hal baik telah jatuh ke pangkuannya. Dia tidak hanya memiliki artefak yang Sky Sein, dia bahkan memiliki artefak Sein yang menentang surga. Ini sungguh sulit dipercaya. Itu benar sekali. Ayah, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya dan kamu akan tahu. Zuawan tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan pedang 10.000 pengorbanan. Sein Aura yang menentang surga menyembur keluar. Seluruh wilayah Ryuka bergetar di bawah Sein Aura yang menentang surga ini. Zuo Siang Ding dan yang lainnya hampir berlutut di tanah. Untungnya, Zuawan menarik Sein Aura yang menentang surga ini tepat pada waktunya, mencegah Zuo Siang Ding dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri. Itu benar-benar artefak suci yang menantang surga. Long Xiao Tian menerima pedang 10.000 pengorbanan dan baju besi lembut. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Zuawan, aku tidak akan berdiri pada upacara. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kali ini, aku akan menemanimu ke sekte surga terbakar dan menjadi gila. Long Xiao Tian memegang pedang 10.000 pengorbanan dengan erat dan berkata dengan serius. Haha, bagus. Kali ini, kita akan jadi gila. Zuawan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia memberitahu Long Xiao Tian tentang berangkat ke hutan belantara selatan dalam tiga bulan dan kemudian pergi. Dia akan memasuki pengasingan di Azure Dragon Hall untuk jangka waktu tertentu. Setelah menerobos ke alam suci, Zuawan telah maju ke tiga alam kecil berturut-turut. Faktanya, yayasannya tidak terlalu stabil. Jika dia tidak memperkuatnya, itu akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Tiga bulan di lapisan kedua Aula Azure Dragon setara dengan 90 tahun. Selama periode waktu ini, Zuawan memiliki cukup waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan bahkan terus memahami mata setan Buddha. Teknik pamungkas mata iblis Buddha dari sembilan surga sepuluh bumi menjadi semakin mendalam seiring kemajuannya. Bahkan Zuawan sendiri hanya memahami dua sujud ke surga dari Buddha dan dua bahaya iblis. Teknik sembilan surga sepuluh bumi pasti akan menjadi lebih kuat jika semakin maju. Oleh karena itu, sebelum pergi ke hutan belantara selatan, Zuawan berencana untuk memahaminya selengkap mungkin. Tiga bulan berlalu di dunia luar. Di puncak gunung ke-18 di Aula Azure Dragon, sosok yang angkuh dan menyendiri diam-diam duduk bersilah. Suara mendesing. Cahaya kemasan menyilaukan muncul di antara alis sosok itu. Kemudian, rubah tua, Cheng Huang, perlahan berjalan keluar dari punggung kurakura hitam. Apakah arai pedang suci empat pembunuh sudah selesai? Zuawan membuka matanya dan menatap Cheng Huang penuh harap. Cheng Huang melambaikan kaki kecilnya dan meraih fuksi koldron entah dari mana. Kuali dan membentuk empat diagram susunan besar. Di bawah diagram susunan, pedang suci emas melayang. Totalnya ada 81. Permukaan setiap pedang suci dipenuhi dengan aura suci yang kuat. Aura suci ini seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Terjadi ledakan yang bergemuruh. Di antara aura suci yang menakutkan, ada ki yang kuat dan tajam yang meluap. Masing-masing ki yang tajam memiliki kekuatan mengerikan yang membuat seseorang merasa seperti tercekik. Tentu saja, saat aku bergerak, tentu saja itu sukses. Kamu bisa mencoba kekuatannya. Cheng Huang mengangkat ekornya dan berkata dengan bangga. Zua Wen menganggup dan melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ujung tangan kanannya, kekuatan abadi memadat dan terus-menerus tergambar dalam kehampaan. Arai pedang suci empat pembunuh yang melayang di kehampaan mulai menari dan berputar di sekitar Zua Wen. Seolah-olah dia memerintahkannya dengan mudah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Zua Wen mengarahkan pedangnya ke kehampaan dan 81 pedang suci melonjak ke langit dan menebas terus-menerus. Kekosongan yang berlalu terkoyak seperti kain. Sangat kuat. Bahkan serangan biasa pun bisa menembus kehampaan. Zua Wen memanggil pedang suci di sekelilingnya dan terkejut. Kekuatan arai pedang suci empat pembunuh agak di luar dugaannya. Namun, setelah memikirkannya, Zua Wen merasa lega. Bagaimanapun, arai pedang suci empat pembunuh adalah susunan kuat yang dibentuk oleh 81 pedang suci. Kekuatan yang bisa dilepaskannya sudah sebanding dengan artefak Ascendet Sein biasa. Selain itu, dikendalikan sepenuhnya oleh Zua Wen. Namun, di tangan Zua Wen, artefak Ascendet Sein tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu adalah sebuah hambatan. Tentu saja, sungai magma yang melahap jiwa berbeda. Itu adalah artefak suci yang menantang surga, yang terbaik di antara artefak Ascendet Sein. Bahkan jika Zua Wen tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan yang bisa dilepaskannya masih lebih tinggi daripada arai pedang suci empat pembunuh. Namun, sungai magma yang melahap jiwa adalah kartu truf Zua Wen, dan dia tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Setelah tinggal di alam atas selama 90 tahun, saya akhirnya mengkonsolidasikan sekilas alam suci yang mendalam. Namun, masih ada celah besar ke alam berikutnya, alam suci yang mendalam murni. Setelah menyingkirkan arai pedang suci empat pembunuh, mulut Zua Wen penuh dengan kepahitan. Tidak heran ada pepatah di dunia luar yang mengatakan bahwa ratusan ribu tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang suci. Umur seorang suci telah mencapai titik yang sama panjangnya dengan langit dan bumi. Selama langit dan bumi tidak runtuh, seorang suci pada dasarnya tidak akan mati karena umurnya, kecuali mereka dibunuh oleh orang yang tidak normal. Kemajuan alam suci jauh lebih sulit daripada alam lainnya. Bahkan jika itu adalah alam kecil di alam suci yang mendalam, kesulitan untuk maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Dalam 90 tahun terakhir, selain mengkonsolidasikan wilayahnya, budidaya Zua Wen bisa dikatakan belum mengalami kemajuan apapun. Bukan karena Zua Wen tidak bekerja keras, tetapi kesulitan untuk maju di alam suci terlalu besar. Menurut budidaya normal, bahkan jika itu adalah alam kecil, tanpa akumulasi budidaya selama ratusan ribu tahun, mustahil untuk membuat terobosan. 1.520 Zua Wen, aku tahu kamu telah berada di gunung ke-18 ku selama 90 tahun. Tidakkah kamu merasa bosan hanya duduk di sana setiap hari? Kenapa kamu tidak minum bersamaku? Setelah Zua Wen menyingkirkan arah pedang suci empat pembunuh, sebuah suara keras datang dari belakangnya. Zua Wen berbalik dan melihat Los, dewa gunung ke-18, berjalan perlahan. Di belakangnya ada dua sosok kuat. Zua Wen sudah tidak asing lagi dengan kedua orang ini. Mereka adalah dua saint pisik lainnya dari gunung ke-18, Hao Zi dan Leng Sing. Zua Wen tersenyum dan berkata, karena senior Los sangat antusias, saya pasti tidak akan menolak. Bagus sekali, ayo pergi ke pavilion itu dan duduk. Sebentar lagi, Mies dan Rius juga akan datang. Saat Liao Si berbicara, dia menunjuk ke sebuah pavilion batu yang berdiri tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Senior Mies dan Liu Si juga ada di sini. Zua Wen terkejut. Mies dan Liu Si adalah dewa gunung dari pegunungan ke-17 dan ke-16, yang berbatasan dengan gunung ke-18. Dalam 90 tahun dia berada di gunung ke-18, meskipun Zua Wen menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah dan mengkonsolidasikan wilayahnya, Los kadang-kadang mengajaknya keluar untuk bermain. Selain itu, disengaja atau tidak, Los terkadang membawa Zua Wen ke gunung lain untuk mencari dewa gunung lainnya. Karena itulah Zua Wen cukup akrab dengan dewa gunung lainnya. Dari 18 gunung di alam atas, selain dewa gunung pertama, Zua Wen kurang lebih telah melihat 17 dewa gunung lainnya. Namun, yang paling dia kenal adalah dewa gunung dari pegunungan ke-17 dan ke-16, Mies dan Liu Si. Alasan mengapa dia paling akrab dengan kedua dewa gunung ini terutama karena Los dan kedua dewa gunung ini adalah yang paling dekat. Los sering membicarakan Zua Wen di depan kedua dewa gunung. Selain itu, Los sering mengajak Zua Wen mengunjungi kedua gunung tersebut. Seiring waktu, mereka secara alami menjadi akrab satu sama lain. Duduk di meja batu di tengah pavilion, Zua Wen menemukan bahwa sudah ada toples anggur setinggi setengah dari tinggi seseorang yang diletakkan di bawah meja batu. Ada juga 4 mangkuk besar seukuran 2 telapak tangan yang diletakkan di atas meja batu. 18 pegunungan semuanya merupakan sein fisik yang kuat. Fisik mereka jauh lebih unggul daripada sein martial artis biasa. Yang paling mereka sukai adalah makan daging dan minum anggur. Ketika Zua Wen pertama kali minum dengan Los, dia tidak terbiasa, tetapi lama-kelamaan dia menjadi terbiasa. Bagaimanapun, Zua Wen juga memiliki tubuh suci kelas 2, dan dia juga memiliki beberapa jenis kekuatan hukum. Kalau soal minum, dia tidak kalah sama sekali dari Los. Keduanya duduk berhadapan. Tidak lama kemudian, dua sosok terbang melintasi Cakrawala jauh dan mendarat di pavilion. Haha, Los, Zua Wen, sudah lama tidak bertemu. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang menutupi bahunya. Dia memiliki tiga garis merah yang dilukis di dahinya. Dia perlahan berjalan ke kursi antara Zua Wen dan Liao Xi dengan penuh antusias. Kemudian, dia duduk di kursi. Mi, senior. Zua Wen berdiri dan sedikit menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Pria parubaya di depan Zua Wen adalah dewa gunung-gunung ke-16, Mies. Dia eksentrik dan tidak terkendali, dan setiap kali dia melihat Mies, Zua Wen akan memikirkan lu hantian, jadi Zua Wen memiliki kesan yang baik padanya. Zua Wen, nak, jangan terlalu sopan. Apa hubungan kita berdua? Hehe. Mies melambaikan tangannya dan segera menunjuk ke arah Liao Xi yang datang bersamanya, dan berkata, saya katakan, Liao Xi, kamu memiliki wajah yang dingin setiap hari, dan kamu memasang wajah zombie. Apa menurutmu itu keren? Tahukah kamu kalau kamu sangat bodoh? Pria yang ditunjuk Mies berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian hitam, bertubuh langsing, dan membawa pedang batu bermata lebar di punggungnya. Dia memiliki wajah yang dingin dan tidak pernah tersenyum. Pria ini adalah Dewa Gunung ke-17, Liu Xi. Dia adalah pria yang dingin di luar, namun hangat di dalam. Dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Mies dan Los. Duel. Liu Xi masih memasang wajah dingin. Dia mencabut pedang batu di punggungnya dengan tangan kanannya dan menatap Mies dengan dingin. Oh, leluhur kecilku, berduelah. Hari ini kita di sini untuk minum, bukan untuk berduel. Tenanglah. Saat Liu Xi mengeluarkan pedang batunya, Mies langsung gemetar ketakutan. Dia buru-buru berjalan ke sisi Liu Xi dan dengan sangat sopan meletakkan kembali pedang batu itu di punggungnya sebelum menariknya ke kursi di sebelahnya. Senior Liu Xi. Zua Wen tersenyum pada Liu Xi. Liu Xi mengangguk. Wajahnya masih dingin. Zua Wen tidak mempermasalahkan sikap dingin Liu Xi karena Liu Xi memiliki ekspresi yang sama terhadap semua orang, termasuk Los dan Mies. Ayo, 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 ayo minum dulu. Sepuluh toples anggur ini aku buat seribu tahun yang lalu. Sangat kuat. Jangan malu-malu. Ayo minum bersama. Low tersenyum. Dia mengeluarkan sebotol anggur dari bawah meja batu dan membuka sumbatnya. Segera, aroma anggur yang kuat menyerang lubang hidung mereka, menyegarkan pikiran mereka. Anggur yang enak. Zua Wen dan Mies tidak bisa menahan diri untuk tidak berserus rempak. Bahkan tatapan Liu Xi yang berwajah dingin menunjukkan sedikit keterkejutan. Hidungnya bergerak-gerak seolah sedang menikmati aroma anggur. Tentu saja. Ini adalah sesuatu yang aku, Los, buat sendiri. Bagaimana mungkin tidak harum? Low terkekeh. Zua Wen, Mies, dan Liu Xi mau tidak mau mengacungkan jempol kepada Los. Mereka tidak pelit dengan pujian mereka. Los penuh dengan kepuasan diri. Dia kemudian mengisi empat mangkuk besar di atas meja dengan anggur. Anggurnya berwarna merah muda. Zua Wen mengambil mangkuk besar dan menyesapnya. Matanya sedikit menyipit. Dia merasakan rasa manis menyebar dari mulut ketenggorokannya dan akhirnya kelima jeroan dan enam mangkuknya. Seolah-olah anggur itu membersihkan kotoran di tubuhnya, menyebabkan meridiannya bersinar dengan kehidupan baru. Anggur ini sebenarnya memiliki efek yang baik pada fisik. Zua Wen sangat terkejut. Anggurnya tidak hanya terasa manis, efeknya bahkan lebih kuat. Ini sebenarnya memiliki efek yang kuat dalam melemahkan fisik seseorang, menyebabkan Zua Wen terkejut. Memikirkan hal ini, Zua Wen meminum semua anggur di mangkuk besar dalam satu tegukan. Segera, wajahnya memerah dan suasana hatinya menjadi rileks. Anggur berusia seribu tahun sungguh luar biasa. Los, kamu benar-benar berusaha keras kali ini. Kamu benar-benar bersedia mengambil anggur yang begitu enak. Mies meminumnya dalam sekali teguk dan langsung tertawa. Pandangannya tertuju pada Los dan dia melanjutkan, Los, kamu mengambil anggur yang enak untuk menghibur kami. Kamu pasti punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kami, kan? Begitu kata-kata ini keluar, pavilion menjadi sunyi. Liu Si meletakkan mangkuk besar dan juga menatap Los. Seperti kata pepatah, seseorang tidak pernah mengunjungi kuil tanpa alasan. Los mengeluarkan anggur berusia seribu tahun untuk menghibur mereka. Tidak mungkin dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Los tertawa dan berkata, sebenarnya seperti ini. Kudengar Zuawan akan pergi ke sekte yang kuat untuk mencari istri. Mungkin akan ada pertempuran yang menggemparkan saat itu. Aku mencarimu karena ini. Zuawan menatap Los dengan takjub. Dia langsung mengerti maksud Los. Dia takut Liu Si bermaksud mengikat Mies dan Liu Si dan kemudian membantunya pergi ke sekte surga terbakar di selatan untuk bertarung. Hmm, maksudmu kamu ingin kami berdua menjadi orang kapak Zuawan? Mies mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Meskipun Liu Si tidak berbicara, dari tatapannya yang sedikit dingin, terlihat bahwa suasana hati Liu Si tidak jauh lebih baik daripada suasana hati Mies. Dewa Gunung, sebagai Dewa Gunung, adalah eksistensi puncak di alam atas. Setiap Dewa Gunung mempunyai martabatnya masing-masing dan tidak bisa menjadi manusia kapak seseorang. Kecuali orang ini benar-benar bisa membuat mereka mengaguminya atau begitu kuat sehingga mereka hanya bisa menjinakkannya, mereka mungkin benar-benar bisa membantu orang ini. Namun di dalam hati mereka, meskipun hubungan Zuawan dengan mereka tidak salah, dia masih jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi manusia kapaknya. Los melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak memintamu menjadi tukang kapakku, tapi untuk membantu. Kalau-kalau Zuawan benar-benar dalam masalah, kalian berdua hanya perlu membantu sekali. Lagipula, dia sekarang adalah penguasa Ola Azure Dragon. Jika Zuawan tidak jatuh, sebenarnya hanya masalah waktu sebelum dia sepenuhnya mengendalikan alam atas. Membantu dia sebenarnya bisa dimengerti oleh kami. Mendengar hal tersebut, Mies dan Liu Si saling berpandangan dan segera menundukkan kepala untuk merenung sejenak. Akhirnya, Mies tersenyum dan berkata, Zuawan adalah orang baik. Jika dia benar-benar berada dalam krisis, hubungi saja kami dan kami pasti akan membantunya. Terima kasih, senior. Melihat Mies dan Liu Si setuju, Zuawan buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangannya, suaranya penuh rasa terima kasih. Mies dan Liu Si berada di peringkat sebelum Los, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari Los. Dengan tambahan dua orang ini, akan mudah untuk meratakan sekte surga terbakar. Haha, kenapa kamu begitu sopan? Sejak Los mengeluarkan anggur berusia seribu tahun, mari kita minum sepuasnya. Jarang sekali Los begitu murah hati. Mies melambaikan tangannya dan buru-buru mengambil sebotol anggur lagi dari bawah meja. Dia membuka sumbatnya dan menegupnya dalam satu tegukan. Liu Si juga tidak menahan diri. Dia mengambil toples anggur di sebelahnya dan meniru Mies, menuangkannya ke mulutnya. Senior Los, terima kasih banyak untuk kali ini. Saat Mies dan Liu Si sedang minum sepuasnya, Zuawan memandang Los dan mengirimkan suaranya kepadanya melalui transmisi suara rahasia. Sebelumnya, Zuawan sangat terkejut karena Los memohon kepada Mies dan Liu Si untuknya. Haha, ini hanya masalah kecil. Momo-mongong, kamu bisa dianggap setengah dari Dewa Gunung ke-18 karena kamu memiliki tulang suci Guru Lawrence. Ketika Lawrence disebutkan, tatapan Los tiba-tiba menjadi sedikit suram, seolah dia teringat sesuatu dari masa lalu. Tahun itu, Los tidak akan pernah melupakan sosok jangkung dan tegap yang dengan sungguh-sungguh mengajarinya. Jika bukan karena Lawrence, bagaimana dia, Los, bisa menjadi Dewa Gunung ke-18 yang baru. Jika bukan karena Lawrence, bagaimana dia, Los, bisa menembus fisik suci kesuksesan besar begitu cepat. Zuawan, setelah minum, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Benda ini diberikan kepada saya oleh Guru Lawrence. Sambil menghela nafas, Los tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Zuawan. Zuawan terkejut dan segera menganggup dengan lembut. Setelah Los menyebut Lawrence, Zuawan juga sedikit sedih. Dia tidak akan pernah melupakan kenangan yang diceritakan Lawrence kepadanya secara langsung dan ekspresi lega yang dimiliki Lawrence ketika dia memasuki tubuhnya. Semua ini membuat Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Ayo minum dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!